Setelah kembali ke pavilion tinggi surga, Yangkei tidak buru-buru pergi dan malah menunggu seperti yang telah dia setujui juga. Beberapa hari kemudian, keluarga Dong bergegas. Beberapa hari setelah itu, sekelompok wanita istana bunga 10 ribu yang cantik juga datang, mempesona orang-orang di sekitarnya dengan pesona dan daya pikat mereka. Beberapa hari setelah itu, sekte instrumen harta karun datang. Hampir setiap dua atau tiga hari, sekelompok orang akan datang dari tempat yang berbeda dan bergabung dengan migrasi ke realem tongsuan. Yangkei tidak menolak mereka. Selama mereka berasal dari sekte yang sama dengan teman-temannya, dia akan menerimanya dengan antusias. Ini membuat semua pendatang baru ini sangat berterima kasih. Dunia dalam kekacauan, ibu kota pusat telah jatuh, dan tiba-tiba ada penguasa di sesuatu yang disebut Saint Realem muncul. Berita ini telah menyebar seperti angin di seluruh dinasti Han Besar. Tepat ketika sekte ini tidak tahu apa yang harus dilakukan, Yangkei telah menunjukkan kepada mereka jalan ke depan. Jadi setelah menerima berita dari murid-murid mereka yang berada di ibu kota, tidak ada dari sekte ini yang ragu-ragu, semuanya dengan cepat mengepak barang-barang mereka dan bergegas ke High Heaven Pavilion untuk bergabung dengan Yangkei. Kerumunan bertambah hari demi hari, dan tak lama kemudian tim asli yang terdiri dari seribu orang berubah menjadi empat atau lima ribu orang. Sambil menunggu, Yangkei tidak tinggal diam, membiarkan Li Rong, Han Fei, dan Sikun mengarahkan kultivasi semua orang sementara. Dia memperbaiki dan mendistribusikan beberapa pil sederhana, melakukan segala yang mungkin untuk membantu teman-teman dan keluarganya meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang sangat gembira, Li Rong, Han Fei, dan Sikun duduk di depan kultivator yang tak terhitung jumlahnya siang dan malam, mengajar siswa yang baik ini tentang pemahaman mereka sendiri tentang jalan surgawi dan Marsial Dao. Tiga Master Sein Realam yang mengikuti Yangkei berbicara setiap hari sampai mulut mereka mengering, tetapi ketika mereka melihat keluar dan melihat kerinduan di mata orang banyak, sehingga mereka tidak tahan mengecewakan mereka. Maka mereka menguatkan diri dan melanjutkan ceramah kultivasi mereka. Di antara siswa bersemangat, prajurit darah keluarga yang dan pertumbuhan Husisters adalah yang paling terlihat. Hanya dalam beberapa hari, masing-masing dari mereka tampaknya telah mengalami perubahan halus dalam kisejati dan kultivasi mereka. Di bawah belenggu dunia ini, bahkan jika mereka telah mencapai alam Transcendent, apa yang dapat mereka pahami tentang jalan surgawi terbatas? Tetapi setelah tercerahkan oleh Lirong dan para orang suci lainnya, mata mereka segera terbuka. Di luar kerumunan, Kiyu Yimeng menatap para kultivator Realam Transcendent dengan iri sebelum memeriksa kultivasinya sendiri dan mendesah. Hari-hari ini, dia banyak berbicara dengan Yangkei dan belajar tentang banyak keajaiban Tong Suan Realam. Dia tahu bahwa Transcendent berlimpah di sisi itu dan bahwa kultivasi seperti itu tidak cukup untuk dianggap sebagai tuan sejati. Sebaliknya, sebagai kultivator batas Immortal Ascension Boundary, dia sudah menjadi master tingkat atas di sini, tetapi di sisi lain, itu benar-benar tidak akan cukup untuk dilihat. Immortal Ascension pembatas batas di sisi itu sama lazimnya dengan rambut pada lembu. Dalam hatinya, dia diam-diam gelisah. Apakah Anda iri dengan kultivasi mereka? Yangkei tiba-tiba muncul di sampingnya dan bertanya, Apa gunanya iri? Itu hanya berarti bakat saya hanya seperti itu? Kiyu Yimeng tersenyum, Selain itu, saya seorang wanita. Di kemudian hari, saya harus fokus pada mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Apa gunanya memiliki kultivasi yang begitu? Tinggi kemudian, Apakah kamu selalu seorang wanita yang bisa dengan mudah dipenuhi? Yangkei meliriknya dengan rasa ingin tahu. Kiyu Yimeng mengenakan senyum yang dipaksakan, Aku sangat mudah dipuaskan, Hanya saja kau menolaknya. Berhenti, Cukup banyak pembicaraan gila itu, Yangkei benar-benar tidak bisa menahannya. Kiyu Yimeng meliriknya dengan lemah sebelum menghela nafas tanpa daya, Baiklah, Aku iri pada mereka, Tapi lalu kenapa? Mengapa saya tidak bisa iri pada mereka? Terutama para husister itu. Anda tahu bahwa di masa lalu, Kultivasi mereka bahkan lebih rendah dari milik saya, Tetapi sejak Anda pergi, Mereka mengalami periode pertumbuhan yang menakjubkan Dan kekuatan mereka melonjak hingga ke alam transcendent, Menyebabkan mata semua orang menjadi merah karena iri. Lihat, Tidak bisakah kau melihat mata merah di mataku juga? Petik 2 Mengatakan demikian, Dia mendorong tubuhnya yang lembut secara provokatif ke Yangkei Sebelum mencubit pinggangnya dengan kejam, Menggerutu melalui gigi yang terkatup, Katakan padaku dengan jujur, Apakah kamu memberi mereka sesuatu yang baik Tetapi tidak memberikannya padaku? Bagaimana itu bisa terjadi? Yangkei benar-benar merasa dirugikan, Bukankah aku memberimu banyak miriat obat cairan sejak awal? Cairan roh itu seharusnya sudah cukup untuk meningkatkan bakatmu. Petik 2 Lalu mengapa mereka begitu ganas? Mereka memiliki peluang sendiri, Yangkei tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lalu bagaimana dengan adik laki-laki istrimu? Kiyu Yimeng menatapnya dengan sedih, Dia bahkan lebih jauh di belakang daripada kedua saudara perempuan itu ketika kamu pergi. Dia juga memiliki peluang sendiri, Yangkei hanya bisa menguatkan dirinya saat dia mengulanginya. Namun, Dari apa yang baru saja dikatakan Kiyu Yimeng, Yangkei tiba-tiba menemukan bahwa dari generasi muda di sini, Hanya beberapa orang yang telah memperoleh manfaat dari gua surga warisan yang menonjol dari kerumunan. Yang lain, Bahkan mereka yang berada di level Kiyu Yimeng, Belum menerobos ke alam transcendent. Jelas dari sini betapa besar manfaat-manfaat dari gua surga warisan. Aku percaya kamu, Kiyu Yimeng melihat penampilan malu Yangkei dan tidak lagi menginterogasinya, Dengan puas berkata, Kamu selalu menganggap mereka yang ada di sisimu sebagai satu keluarga. Aku tahu bahwa kamu tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Yangkei mengangguk, Menyapunya dengan divine sense-nya secara diam-diam, Tiba-tiba tersenyum di saat berikutnya, Tunggu saja sampai kita mencapai tongsuan realem dan aku akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Kejutan apa? Mata indah Kiyu Yimeng cerah. Ketika kita sampai di sisi itu, Kamu akan tahu. Jangan tanya apa-apa lagi untuk saat ini, Fokus saja pada kultifasi anda. Petik 2 Kiyu Yimeng meludah dengan jijik, Bermain trik murah, Skema jahat macam apa yang kamu lakukan sekarang. Yangkei hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, Bertingkah misterius dengan cara yang sama yang selalu dibenci Kiyu Yimeng, Menyebabkan dia pada akhir kecerdasannya namun tidak berdaya untuk mengubah apapun. Kekuatan terbesar Kiyu Yimeng adalah dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Meskipun dia dan Yangkei sekarang memiliki perbedaan besar dalam kekuatan dan status, Dia masih berani mempertahankan tingkat keintiman yang sama dalam hubungan mereka Dan tidak sengaja merendahkan atau mengasingkan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat dihargai Yangkei. Hal yang sama juga terjadi pada Huo Xingchen. Sebaliknya, ada empat gadis dari Istana Bunga 10.000, Chen Sue Su, Dan banyak dari yang lain sekarang bertindak agak terkendali ketika mereka menghadapi Yangkei, Tidak lagi berinteraksi dengan bebas seperti sebelumnya. Kesenjangan dalam kekuatan dan status adalah sesuatu. Yang mereka sadari, Saat dia dengan senang mengobrol dengan Kiyu Yimeng, Wajah Yangkei berubah secara dramatis saat dia mengalihkan matanya ke arah cakrawala yang jauh. Guru, Lirong dan Hanfei, Yang bahkan sekarang mengajar orang lain tentang pengalaman kultivasi mereka, Memanggil secara bersamaan. Sialan, Yangkei tidak bisa membantu tetapi bersumpah, Ekspresinya menjadi sangat gelap dan suram. Dia jarang bersumpah di depan orang lain, Hanya melakukannya ketika suasana hatinya sangat terganggu. Apa yang terjadi? Kiyu Yimeng buru-buru bertanya, Menyadari ada sesuatu yang sangat salah dari ekspresi tegas Yangkei dan bahasa yang kasar, Sepertinya ada semacam bahaya besar yang mendekat, Menyebabkan wajahnya sedikit pucat. Tetap waspada, Jika Anda merasakan dampak dari pertempuran dari arah itu, Mulailah mengevakuasi orang-orang di sini melalui koridor void segera. Jangan menunggu kami. Yangkei dengan sungguh-sungguh menjawab, Apa sebenarnya yang terjadi? Kiyu Yimeng dengan cemas menginjak kakinya. Musuh yang kuat akan datang? Beberapa dari mereka, Yangkei menjelaskan dengan sembarangan sebelum tidak lagi membuang waktu, Memberi sinyal kepada Lirong dan Hanfei, Bersiap untuk membawa mereka untuk mencegat para pendatang baru ini. Dia bahkan tidak perlu menebak tentang identitas yang mendekat, Dari demoniki mengejutkan yang mereka berikan, Jelas itu adalah General Demon Mengge dan Sueli. Lebih dari sebulan yang lalu, Yangkei telah mengusir mereka dari ibu kota pusat Dan pada saat itu menyimpulkan bahwa mereka tidak akan kembali Untuk mempermalukan diri mereka lagi, Tetapi tiba-tiba mereka benar-benar kembali. Selain itu, Ada aura master lain dengan mereka saat ini, Dan master ini jelas jauh lebih kuat daripada Mengge atau Sueli, Aura mereka seluas laut. General Demon lain, Menghadapi tiga General Demon, Bahkan jika Lirong dan Hanfei bekerja sama, Mereka tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan cepat juga Tidak akan dapat menjamin keamanan ribuan orang di sini. Yangkei berencana untuk mengambil inisiatif Dan tidak membiarkan musuh mendekati tempat ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum dia dapat bertindak, Dari atas lapisan tebal awan, Sebuah suara akan tiba-tiba berseru, Senior ini telah tiba tanpa diminta Untuk membahas masalah penting dengan Tuan Yang Yang Suci. Saya harap Tuan Suci yang tidak tersinggung. Petik 2, Pemilik suara ini masih sekitar 100 km jauhnya, Tetapi suara mereka sepertinya bergema tepat Di samping telinga Yangkei, Renyah dan jernih. Beberapa ribu orang yang berkumpul di dekatnya Semua berbalik dan memandang ke langit, Dengan cepat melihat matahari yang semula cerah tertutup Awan hitam tebal, Menyelimuti dunia di sekitar mereka dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Awan gelap ini sepertinya menekan mereka, Menyebabkan semua orang yang hadir Merasa sangat tidak nyaman. Alis Yangkei berkerut dan dia tetap di tempatnya. Lirong dan Hanfei menatapnya untuk meminta instruksi, Tetapi Yangkei perlahan menggelengkan kepalanya, Mengisyaratkan mereka untuk siaga. Bahkan sebelum pihak lain tiba, Dia telah mengambil inisiatif untuk mengirim pesan, Seolah berusaha menunjukkan rasa hormat. Ini saja membuat Yangkei bingung, Bertanya-tanya siapa orang ini dan apa tujuannya. Dari Cakrawala, Cahaya hitam pekat menyapu dunia dan dengan cepat mendekat, Seperti pemberita bencana, Membuat semua orang yang melihatnya pucat ketakutan. Yangkei dengan dingin mendengus dan berteriak, Bisakah yang mulia menarik iblis-iblis Anda? Anda menakuti teman-teman saya. Petik 2 Suara Yangkei melesat seperti panah, Menembus awan gelap cahaya hitam, Membuka lubang di dalamnya dan memungkinkan sinar matahari Sekali lagi bersinar di High Heaven Pavilion. Tekanan yang menindas mengalami, Stagnasi, Membuat semua orang terengah-engah. Segera, Suara minta maaf berseru, Maaf, Tuan Suci Yang, Senior ini terbiasa bertindak bebas Dan tidak berharap begitu banyak orang hadir. Ketika dia berbicara, Awan-awan gelap yang tinggi di langit, Seolah-olah mereka disapu oleh tangan yang hebat, Tersebar dan segera lenyap. Dunia dengan cepat dikembalikan ke kecerahan sebelumnya. Mata Yangkei mengungkapkan rasa waspada yang mendalam Dan bahkan ekspresi lirong menjadi cukup bermartabat. Mereka dengan cepat menyadari kekuatan tirani dari pria yang datang. Segera, Ketiga sosok itu muncul di depan mata orang banyak, Diam-diam menggantung di udara, Seolah-olah mereka sudah berdiri di sana sejak awal. Di antara ketiganya, Yang pertama adalah seorang pria parubaya dengan penampilan polos, Mengenakan jubah agung namun agak mencolok di bordir Dengan gambar naga dan phoenix. Berdiri di belakang pria parubaya ini adalah Jendral Dimensueli dan Menggei, Keduanya memegang punggung tegak dengan wajah serius, Campuran ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka, Setiap kali mereka melirik ke arah setengah baya, Manusia kembali. Melihat ini, Mata Yangkei menyipit ketika badai mulai berkecamuk di lubuk hatinya. Sebelum melihat adegan ini, Yangkei berpikir bahwa Sueli dan Menggei tidak mau membiarkan penghinaan ini berlalu Dan telah memanggil Jendral Iblis lain untuk membantu mereka, Tetapi sekarang dapat segera menentukan bahwa pria parubaya Yang tampak sederhana ini bukanlah Iblis Jendral. Meskipun hatinya memanggil dengan waspada, Yangkei mempertahankan tatapannya yang tenang saat dia menatap lelaki setengah baya ini, Takut melintas di kedalaman murid-muridnya. Cara berpakaian pria parubaya ini eksentrik tetapi matanya sangat tajam, Memancarkan cahaya tajam yang menusuk, Membuat orang lain tidak berani menatap mereka. Auranya juga luas dan dalam tak terukur. Memiringkan kepalanya ke samping, Mata pria parubaya itu menyapu kerumunan di bawah sebelum memperbaiki Yangkei Dan mengungkapkan senyum ringan, Tuan Suci Yang. Pria ini belum pernah bertemu Yangkei sebelumnya, Tetapi di antara ribuan orang di depannya, Dia dapat menentukan siapa Yangkei sekilas, Membuatnya jelas betapa tajam matanya yang sebenarnya. Yangkei mengangguk dengan lembut, Merespons dengan nada serius, Demon Commander. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan tertawa keras, Memuji dengan bebas, Visi Tuan Suci yang cukup baik, Langsung melihat melalui identitas senior ini. N. Mengagumkan. Petik 2. Dia tidak mengira Yangkei begitu tanggap, Tetapi yang lebih mengesankan baginya adalah Menunjukkan ketidakpedulian pada wajah bocah ini Bahkan setelah mengenali identitas aslinya. Siapapun yang mengenalinya pasti akan mengungkapkan ekspresi panik Dan mencoba melarikan diri atau segera meluncurkan serangan. Namun Yangkei berbeda, Meskipun ada kegelisahan di matanya, Tidak ada tanda-tanda panik, Hanya semacam ketenangan. Kekagumannya tulus. Yangkei mendengus pelan, Dia bisa mengenali identitas pria ini adalah karena sikap Sue Lee dan Mengge. Kedua adalah di Menjenderal, Satu-satunya yang mereka bersedia berdiri di belakang Dan menunjukkan rasa hormat adalah Komandan Iblis saat ini. Yangkei telah membayangkan berkali-kali orang Macam apa Komandan Iblis saat ini. Mungkin dia adalah pria raksasa dengan kekuatan sombong. Mungkin dia adalah ular jahat yang memancarkan kecerdikan. Mungkin dia pengembara, bebas dan tidak terkekang. Tapi Yangkei tidak pernah berpikir bahwa Komandan Iblis saat ini Sebenarnya sangat biasa. Jika bukan karena jubah mencolok yang dia kenakan, Pria ini akan dapat berbaur sempurna menjadi kerumunan Dan menghilang dari visi semua orang. Orang-orang biasa yang melihatnya hanya akan memperhatikan seleranya yang Aneh dalam pakaian sambil sepenuhnya mengabaikan pria itu sendiri. Ini adalah Komandan Iblis yang menyegel kekuatan Mengwuya. Yangkei tidak bisa menemukan kesulitan untuk percaya. Tuan Suci yang tidak perlu ragu, Senior ini benar-benar Komandan Iblis saat ini, Zhang Yuan. N, titik ini yang Sueli dan Mengge bisa buktikan untukku, Demon Commander masih tersenyum acuh-ta'acuh saat dia dengan ramah berkata. Aku tidak meragukanmu, Yangkei mengambil nafas dengan lembut. Aku hanya tidak mengerti. Alih-alih duduk dengan nyaman di Demon Land, Anda benar-benar memutuskan untuk melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer ke Antah Berantah. Apakah ada sesuatu di sini yang benar-benar layak Anda kunjungi secara langsung? Petik 2. Merasakan permusuhan dan penolakan Yangkei, Zhang Yuan menggosok hidungnya dan menyeringai, Senior ini sudah berkata, Saya telah datang ke sini untuk membahas masalah tertentu dengan Yang Suci Yang. Apakah ada sesuatu untuk kita diskusikan? Yangkei mengerutkan kening, Ada, desak Zhang Yuan, melihat sekeliling sebelum bertanya, Ini bukan tempat yang ideal untuk ini. Bisakah Tuan Suci yang mengatur tempat yang tenang bagi kita untuk duduk dan berbicara? Petik 2. Mengatakan itu, Dia hanya menatap Yangkei sambil tersenyum. Tuan, Lirong berdiri dekat dengan Yangkei dan menatap lekat pada Zhang Yuan, Dengan berbisik, hati-hati jangan sampai tertipu olehnya. Jangan setuju dengan permintaannya. Hanfei juga keberatan. Yangkei merajut alisnya dalam-dalam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku akan berbicara dengannya. Dari kelihatannya, Dia tampaknya tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Lebih tepatnya, Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar ingin dia bicarakan. Petik 2. Jika dia ada di sini untuk mencari kesalahan atau membalas dendam untuk Mengge dan Sueli, Dengan kekuatan Zhang Yuan, Tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Meskipun dia mungkin tidak memiliki cara untuk membunuh atau menangkap Yangkei, Jika Master Realm Orde ketiga tingkat tinggi bertarung di sini, Ribuan orang yang berkumpul di High Heaven Pavilion pasti akan menderita. Ini akan menjadi cara terbaik untuk membalas terhadap Yangkei. Sebelah sini, Tolong, Teriak Yangkei sebelum menunjuk ke bagian dalam pavilion tinggi surga. Terima kasih atas keramahan Anda, Zhang Yuan menganggup dengan lembut sebelum mengikuti di belakang Yangkei dengan Mengge dan Sueli. Setelah enam angka tersebut secara bertahap menghilang, Beberapa ribu cultifator yang hadir akhirnya menghirup udara, Tekanan nyata yang dekat tadi membuat mereka sulit bernapas. Siapa orang itu tadi? Dia tampaknya sangat kuat. Kakak senior yang memanggilnya Demon Commander, Apa itu Commander Demon? Senior Sikun, Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang masalah ini? Ling Tai Su, Yang Ying Feng, Dan beberapa pemimpin lainnya pergi ke Sikun untuk bertanya karena pemahaman mereka tentang tongsuan realem terlalu dangkal. Wajah Sikun pucat pasi ketika dia mendengar banyak bisikan orang-orang di sekitarnya, tidak dapat menahan tawa pahit, kebodohan adalah kebahagiaan. Demon Commander, bahkan dia belum pernah melihat sosok hebat ini sebelumnya, tetapi orang-orang di sini dengan santai mendiskusikan apa itu Demon Commander. Sikun sangat percaya bahwa jika gelar ini dilaporkan kepada siapapun di tongsuan realem, itu akan segera menyebabkan keresahan besar, tetapi di sini, itu hanya menimbulkan rasa ingin tahu orang. Komandan Iblis dapat dikatakan sebagai salah satu tuan terkuat di semua realem tongsuan. Adapun seberapa kuat dia sebenarnya, En, mari kita membuat analogi. Apakah Anda pikir saya kuat? Petik 2, Sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Sikun mengangguk. Setengah tahun yang lalu mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan Sain Realem, tetapi setelah bertarung melawan mereka beberapa kali sekarang, prajurit darah keluarga yang secara pribadi mengalami perbedaan besar dalam kekuatan antara Sain dan Transcendent. Di depan mereka, seorang suci adalah penguasa yang menghancurkan bumi dengan cara yang tak terduga, tidak ada yang bisa mereka lawan. Sikun tersenyum pahit, di matamu, aku benar-benar galak, tetapi bahkan jika ada seratus dari diriku, komandan iblis masih akan bisa menghancurkan kita seperti semut. Semua orang yang hadir memucat, akhirnya mengerti betapa kejamnya komandan iblis ini. Bukankah kair dalam bahaya kalau begitu? Teriak dong susu. Sikun menggaruk kepalanya, belum tentu. The Demon Commander sepertinya tidak datang ke sini untuk bertarung kali ini. Selain itu, wanita bernama Lirong di sebelah guru suci juga cukup ganas. Dengan dia di sisinya, komandan iblis tidak akan bisa melukai guru suci. Petik 2. Maksudmu kekuatan wanita itu setara dengan panglima iblis itu. Kerumunan itu tercengang, baru sekarang memahami kedalaman kekuatan Lirong. Aku juga tidak jelas, Sikun mengangkat bahu, tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Untuk kehidupannya, dia tidak bisa mengerti mengapa komandan iblis akan datang ke tempat ini dan langsung meminta untuk berbicara dengan guru suci. Keduanya jelas belum pernah bertemu sebelumnya, masalah apa yang mungkin harus mereka diskusikan. Di dalam aula utama High Heaven Pavilion, Yang Kai dan Demon Commander duduk dengan Lirong dan Han Fei berdiri di belakang Yang Kai, dan Sueli dan Mengge berdiri di belakang Demon Commander, tampaknya saling menatap ke bawah. Suasana di dalam aula suram dan udaranya terasa berat. Yang Kai dipenuhi dengan keraguan dan tidak berbicara, hanya menatap lurus ke arah komandan iblis, menolak untuk melewatkan tindakannya. Sebaliknya, komandan iblis itu seperti turis, memandang sekeliling ke aula yang agak sederhana dan berkomentar, ini benar-benar tempat yang ajaib, sebenarnya mampu menghasilkan karakter seperti Tuan Suci Yang. Senior ini benar-benar berharap dia dilahirkan seribu tahun kemudian sehingga dia dapat tumbuh bersama guru suci yang sebagai sesama saudara, menikmati anggur dan berkeliling dunia bersama-sama. Petik 2. Di dalam aula, ekspresi semua orang menjadi canggung, tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Zhang Yuan. Mendengar pujian dan pujian yang terang-terangan setelah hanya duduk, malah membuat Zhang Yuan tampak lebih tidak bisa dipercaya. Panglima iblis, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tolong katakan terus terang, tempat ini tidak menyambut Anda, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, ekspresinya agak tidak sabar. Dengan master yang duduk tepat di depan dirinya, bahkan Yang Kai merasakan banyak tekanan. Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Jika perkelahian terjadi, meskipun dia tahu dia bukan tandingan Panglima iblis, Yang Kai hanya bisa merobek ruang dan melarikan diri, setelah itu dia bisa memanggil satel terbang surga dan melarikan diri. Dengan kecepatan satel terbang surga, bahkan komandan iblis tidak akan bisa melakukan apapun dan selain makan debu di belakang pantatnya, tidak dapat mengejar ketinggalan untuk seumur hidup. Tidak. Yang Yang Kai khawatirkan adalah keselamatan ribuan orang yang berkumpul di sini. Mereka adalah teman-temannya, sekte saudara dan saudaranya, klannya, orang tua dan saudara-saudaranya. Dia punya terlalu banyak masalah di sini. Kurang ajar. Terge berteriak, Nak, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Komandan Dimon bepergian ke tempat ini untuk melihatmu adalah kehormatanmu. Dia adalah orang yang tiba di sini tanpa diminta sedangkan aku adalah penguasa tempat ini. Mungkinkah aku tidak bisa mengusir seseorang dari rumahku sendiri? Yang Kai mencibir. Mengge, diam. Teriak Zhang Yuan rendah, memaksa Mengge segera menurunkan kepalanya. Meskipun keduanya adalah Sains Ordo ketiga, komandan iblis jauh lebih kuat daripada para jenderal iblis manapun, itulah sebabnya ia bisa duduk di posisi saat ini. Zhang Yuan memandang kembali Yang Kai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Suci yang tampaknya waspada terhadap senior ini. Baiklah, senior ini tidak akan membuang waktu Anda dan langsung ke intinya. Petik 2. Mempertahankan ekspresi rama wajahnya, Zhang Yuan melanjutkan, Sebenarnya, Tuan Suci yang tidak harus seperti ini, kekuatan yang Anda pegang di tangan Anda saat ini tidak kalah dengan senior ini. Wanita di belakang Anda mungkin tidak sekuat senior ini, tetapi perbedaannya tidak besar. Senior ini memiliki empat jenderal demon sebagai bawahan, yang semuanya adalah orang suci ordo ketiga, tetapi bawahan master suci yang juga tidak lemah, Jika kita berdua benar-benar jatuh, kita berdua tidak akan keluar tanpa cedera, benar. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, wajahnya cemberut, menolak untuk merespons. Dia tidak mengerti mengapa Komandan Iblis ingin menunjukkan kekuatan masing-masing. Namun, kesimpulan paling logis adalah bahwa Komandan Iblis benar-benar tidak ingin memulai pertarungan dengan Yang Kai. Dengan kekuatan kedua belah pihak hampir sama dan tidak ada yang memiliki keunggulan yang menentukan, tidak berlebihan untuk mengatakan status mereka masing-masing juga sama. Zhang Yuan menghela nafas dan berkata, Senior ini telah mendengar bahwa dua bawahan saya yang berpandangan jauh ke depan telah menyinggung guru suci yang di masa lalu, jadi tentu saja tanggung jawab senior ini untuk menghukum mereka dengan sepatutnya. Bagus. Kalian berdua, minta maaf kepada guru yang suci. Marilah kita membuat hal-hal besar kecil dan tidak membuat hal-hal kecil sehingga di masa depan tidak ada dendam di antara kedua belah pihak. Petik 2 Begitu pernyataan ini keluar, mata Mengge dan Sueli keduanya melotot ketika mereka menatap tercengang pada Zhang Yuan. Mereka tidak pernah bermimpi akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulutnya. Bahkan ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Jika semua yang ingin dilakukan Zhang Yuan adalah menunjukkan padanya niat baik, ini terlalu banyak, apalagi, dengan statusnya, mengapa dia harus menunjukkan niat baik Yang Kai di tempat pertama. Yang Kai bahkan merasa lebih kuat bahwa Zhang Yuan ini memiliki semacam niat tersembunyi. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan mempermalukan bawahannya sendiri dengan cara seperti itu. Berpikir demikian, ekspresi Yang Kai santai saat dia dengan tenang menatap Zhang Yuan, seringai perlahan merayapi wajahnya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Komandan Iblis saat ini dan apa tepatnya yang dia inginkan dari dirinya sendiri. Selama Zhang Yuan menginginkan sesuatu darinya, inisiatif berada di tangan Yang Kai, memungkinkan dia untuk meletakkan sebagian besar kekhawatirannya. Di dalam aula, Yang Kai tersenyum ringan, seperti halnya Panglima Demon Zhang Yuan. Sueli dan Mengge berdiri di belakang Zhang Yuan, di sisi lain, matanya terbelalak, gemetar karena terkejut, ekspresi tak percaya terpampang di seluruh wajah mereka. Apakah Komandan Iblis mereka benar-benar hanya memerintahkan mereka untuk meminta maaf kepada anak nakal manusia yang keji ini? Mereka berdua hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka dan menatap Zhang Yuan dengan bertanya, tampaknya ingin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendengar dengan benar tetapi tidak berani bertanya. Zhang Yuan mendengus kesal, ada apa? Apakah kalian berdua tuli, atau bisu? Apakah Anda tidak hanya mendengar kata-kata senior ini? Atau mungkin Anda ingin senior ini meminta maaf menggantikan Anda? Petik 2. Kami tidak akan berani. Tubuh Mengge dan Sueli menggigil. Memperhatikan kemarahan dalam nada Zhang Yuan, tidak lagi berani ragu, buru-buru menangkupkan tinju mereka dan melalui gigi terkatakan berteriak. Untuk pelanggaran kita sebelumnya, kami meminta Holy Tuan yang harus berpikiran luas. Petik 2. Ini adalah satu lagi penghinaan bagi mereka, meskipun mereka meminta maaf kepada Yangkei di bawah tekanan Zhang Yuan, siapapun bisa melihat bahwa lain kali mereka menemukan kesempatan, mereka pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Perintah Zhang Yuan tidak hanya gagal menyelesaikan keluhan antara kedua belah pihak, tetapi malah memperdalam kebencian di hati dua General Demon. Yangkei tetap acuh tak acuh, masih tidak mengatakan apa-apa. Zhang Yuan, bagaimanapun, tertawa senang dan tersenyum, sangat bagus, jika seseorang membuat kesalahan, tentu saja mereka harus meminta maaf. N, mulai sekarang kita harus menghindari permusuhan apapun di antara kita, saya juga ingin menjadi teman dengan Guru Suci Yang. Petik 2. Aku tidak, Yangkei mencibir. Wajah Zhang Yuan berubah pahit, bahkan tidak memberikan sedikitpun wajah, Tuan Suci yang terlalu tidak masuk akal. Meskipun keduanya tampaknya berbicara dengan santai satu sama lain, tanpa sedikitpun agresi terhadap satu sama lain, empat yang berdiri di antara mereka benar-benar gelisah, takut setiap saat akan ada keruntuhan dan pertempuran akan dimulai. Namun, jika ada orang luar di sini, yang akan mereka lihat hanyalah dua orang yang duduk dan tersenyum satu sama lain, saling bola balik dengan harmonis. Suasana Mengge dan Sueli telah jatuh, rasa tidak enak memenuhi mulut mereka. Sebelumnya, Sueli menyelinap ke wilayah manusia secara sewenang-wenang dan telah dilukai oleh Cu Ling Xiao, memaksanya untuk melarikan diri kembali ke Tanah Demon. Dia belum memberi tahu siapapun tentang detail kejadian itu. Kemudian, setengah bulan yang lalu, dia dan Mengge telah bertemu Yang Kai, bertempur sebentar, dan kemudian terpaksa melarikan diri sekali lagi. Awalnya, dia ingin menyembunyikan hal-hal lagi, tetapi Mengge berbeda darinya dan benar-benar setia kepada Komandan Iblis. Jadi setelah mereka kembali ke Tanah Iblis, dia telah melaporkan apa yang telah terjadi secara penuh. Ketika Komandan Iblis Zhang Yuan mendengar laporan ini, dia segera berangkat dari Ibu Kota Iblis dan bergegas ke tempat ini mengatakan dia ingin secara pribadi bertemu Yang Suci Guru ini. Dengan hal-hal yang telah mencapai titik ini, Sueli juga tidak berdaya dan hanya bisa memimpin dengan Mengge. Keduanya berpikir bahwa dengan Komandan Iblis yang berangkat secara pribadi adalah semua untuk memperbaiki situasi dan mencari ganti rugi atas penghinaan yang mereka derita. Dengan demikian, di jalan di sini, dua Jenderal Iblis diam-diam sangat bersemangat, membayangkan semua cara mereka akan menyiksa bocah manusia yang tak tertahankan begitu dia jatuh ke tangan mereka. Mereka tidak pernah menduga bahwa Komandan Iblis mereka yang sebenarnya benar-benar akan menunjukkan sikap ramah terhadap anak manusia ini. Dua Dimen Jenderal tiba-tiba merasa seperti mereka telah dipaksa menelan obat-obatan yang paling pahit. Zhang Yuan, cukup omong kosong. Apa yang sebenarnya Anda kejar? Yang Kai tersenyum tipis, akhirnya bertanya tentang keraguan terbesar dalam hatinya. Mencoba untuk berperang kata-kata dengan tingkat master ini pasti akan berakhir dengan kehilangannya sehingga Yang Kai memutuskan untuk langsung ke titik. Zhang Yuan menghela nafas dan menunjukkan ekspresi tak berdaya, sepertinya guru suci yang juga menduga bahwa senior ini memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Bagus, saya memang punya sesuatu yang ingin saya konfirmasi. Petik dua, oh, dan apa itu? Yang Kai menyipitkan matanya dan menatapnya. Zhang Yuan mempertahankan senyum cahayanya dan bertanya, saya ingin tahu, apakah Tuan Suci Yang adalah penerus Great Demon God? Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut, dengan mata Li Rong dan Han Fei tiba-tiba menjadi sedingin es ketika mereka mengunci pandangan mereka ke Zhang Yuan. Rahang Mengge dan Sueli juga jatuh dengan sedikit panik di wajah mereka. Nama Great Demon God membawa dampak yang tak tertandingi pada siapapun dari Demon Rache. Tuan Suci yang tidak perlu menyangkalnya, sebelum Yang Kai dapat menjawab, Zhang Yuan mengangkat tangannya dan memotongnya, senior ini memiliki kecurigaan dan hanya bergegas ke sini untuk mengkonfirmasi mereka. Lagi pula, jika Anda meninggalkan tempat ini dan kembali ke Nine Heavens Holy Land, bahkan senior ini tidak akan memiliki cara untuk menyusup sejauh ini ke dalam wilayah manusia. Tetapi sekarang setelah saya melihat Anda, tampaknya Tuan Suci yang benar-benar adalah penerus Great Demon God. N. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Melihat ekspresinya yang percaya diri, Yang Kai tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan, mengerutkan bibirnya ketika dia bertanya, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena kesetiaan kedua wanita di belakangmu. Zhang Yuan mengalihkan pandangan ke arah Li Rong dan Han Fei, tatapan samar iri melintas di matanya ketika dia berkata, Saya memiliki banyak buku kuno yang saya miliki yang telah mencatat sejumlah rahasia yang hanya diketahui oleh senior ini. Salah satu buku kuno ini berisi catatan tentang klan yang melayani Great Demon God. Petik 2. Mereka menyebut diri mereka klan iblis kuno dan orang kepercayaan dekat dari Great Demon God yang telah bersumpah darah bahwa mereka dan keturunan mereka akan selamanya memberikan kesetiaan kepada hanya Great Demon God. Tapi sayangnya, sebelum Great Demon God jatuh, klan mereka benar-benar menghilang. Orang-orang biasa di dunia berspekulasi bahwa mereka telah dimusnahkan karena mereka memegang terlalu banyak kekuatan, mengatakan Great Demon Dewa takut bahwa setelah dia meninggal, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka dan dengan demikian menghancurkan mereka sendiri. Petik 2. Namun, aku tahu rumor itu palsu dan bahwa Dewa Demon hebat benar-benar menyegelnya untuk menyerahkan kekuatan ini pada penggantinya. Dua wanita di belakang Anda berasal dari klan iblis kuno, namun mereka bersedia untuk berjanji kesetiaan kepada Anda, sehingga identitas maha guru yang jelas terlihat sekilas, karena tidak mungkin bagi anggota klan iblis kuno untuk melayani orang lain. Bahkan senior ini tidak layak di mata mereka. Petik 2. Saat Komandan Demon Zhang Yuan menyampaikan kasusnya, Yang Kai hanya mendengarkan dengan tenang dan tidak menyelah. Setelah dia selesai, Yang Kai hanya mengangguk ringan, sepertinya Komandan Iblis Senior tahu banyak rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Dengan bukti yang tak terbantahkan, bahkan jika Yang Kai mencoba menyangkalnya, itu tidak berguna. Memang, Zhang Yuan mengangguk dengan bangga, Aku juga tahu mengapa Great Demon God bersikeras menyegel klan iblis kuno untuk meninggalkan kekuatan mereka untuk penggantinya. Great Demon Dewa meninggalkan sejumlah petunjuk mengenai hal ini dan banyak masalah lainnya. Petik 2. Oh, mengapa Yang Kai tidak bisa menahan perasaan penasaran? Tetapi saat pertanyaan ini meninggalkan bibirnya, dia menyadari dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang telah digali oleh Zhang Yuan untuknya, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Penemuan ini membuat Yang Kai ingin muntah darah dengan frustrasi. Yang Kai ingin berpura-pura tidak peduli tetapi dia benar-benar dipimpin oleh sapi tua ini, membuatnya menyadari lagi ketidak dewasaannya sendiri. Zhang Yuan tertawa rendah dan berkata, untuk bencana yang akan datang. Bencana, Yang Kai tertegun. Memang, seperti apa bencana ini? Saya tidak tahu, tetapi guru Yang yang pasti bisa. Mengatasinya, Zhang Yuan dengan cepat berkata, bagaimana saya bisa mencari tahu sesuatu yang bahkan Anda tidak tahu? Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan. Ekspresi Zhang Yuan akhirnya berubah serius ketika dia berkata, di ibu kota iblisku, ada ruang rahasia yang ditinggalkan oleh Great Demon God dan disegel dengan formasi yang kuat. Beberapa generasi komandan iblis ingin membukanya dan menemukan misteri di dalamnya, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa membukanya. Petik 2. Kamu tidak bisa merusak formasi. Zhang Yuan menggelengkan kepalanya saat ekspresi kerinduan muncul di wajahnya, sarana dewa dimen hebat hanya menantang surga, bukan sesuatu yang bisa saya bandingkan. Saya selalu merasa bahwa kultifasinya telah melampaui Sein Realem dan tiba di pesawat yang lebih tinggi. Petik 2. Tubuh Yang Kai bergetar, terkejut melihat betapa konsisten pikirannya dan Zhang Yuan. Sebelumnya, ketika dia dan dua monster Aceh, Senior Grid memasuki dunia misterius yang aneh dan menyaksikan berbagai cara Great Demon God, Yang Kai juga memiliki dugaan seperti itu, tetapi agaknya tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Anehnya, Zhang Yuan juga berpikir begitu. Saya tidak bisa membukanya, tetapi Tuan Suci yang harus bisa. Lanjut Zhang Yuan, saya tidak tahu mengapa Tuan Suci yang terpilih sebagai penerus Great Demon God, tetapi karena Anda, Anda harus memiliki Demon itu. Mystic Tome ada di tanganmu, iya. Petik 2. Demon Mystic Tome, Mengge dan Sueli berseru serempak, ekspresi panik dan hampir fanatik muncul di wajah mereka. Tampaknya ketiga kata ini cukup untuk membuat darah mereka mendidih. Dewa Demon hebat entah bagaimana berhasil mendapatkan sepotong besar Solstone dan dengan itu berhasil membuat Demon Mystic Tome di dalamnya ia menyembunyikan banyak kemampuan surgawi dan rahasia-rahasianya. Siapapun yang bisa membuka Demon Mystic Tome akan menjadi penggantinya. Karena Tuan Suci yang dikatakan pengganti, Anda seharusnya mendapatkan Demon Mystic Tome, yang merupakan kunci untuk membuka spirit arai di dalam Demon Capital. Petik 2. Yangkei merajut alisnya, memikirkannya sejenak sebelum memanggil buku hitam ke tangannya, apakah kamu berbicara tentang ini? Semua mata di dalam ruangan tertuju pada worthless blackbook, dengan tatapan Mengge dan Sueli yang dipenuhi dengan keserakahan. Bahkan komandan Demon Zhang Yuan tidak bisa menghentikan detak jantungnya dari ras Rache. Menebak adalah satu hal, tetapi melihat adalah masalah lain. Tapi segera, penampilan Zhang Yuan kembali normal, menghirup nafas dengan lembut sebelum mengangguk, ya, ini adalah Demon Mystic Tome. Sepertinya semuanya persis seperti yang aku tebak, tetapi surga benar-benar tidak boleh memiliki mata, sebenarnya memungkinkan Demon Mystic Tome jatuh ke tangan manusia. Zhang Yuan mengenakan ekspresi penyesalan dan kesulitan tanpa menyamar, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ini adalah masalah tentu saja, pewaris-warisan Great Demon God seharusnya menjadi anggota dari Demon Rache mereka, tetapi orang yang akhirnya mendapatkan Demon Mystic Tome adalah Yang Kai. Ini membuat Zhang Yuan melahirkan perasaan sedih dan marah. Jadi itu disebut Demon Mystic Tome. Saya tidak tahu, saya selalu menyebutnya buku hitam tanpa kata, kata Yang Kai ringan sebelum menyimpan buku hitam tanpa kata itu kembali ke tubuhnya. Memiliki objek keinginan mereka tiba-tiba menghilang, Mengge dan Sueli tidak bisa membantu menatap tajam ke arah Yang Kai, tampaknya ingin melihat di mana ia menyembunyikan Demon Mystic Tome. Bahkan tanpa menyebutkan semua kemampuan surgawi dan rahasia Great Demon God yang tersembunyi di dalamnya, hanya sepotong Soul Stoner Raksasa itu sendiri adalah harta yang tak terukur. Siapapun yang melihatnya akan merasa tergoda. Saya akan berbicara terus terang, Zhang Yuan. Berusaha keras untuk mempertahankan kondisi pikirannya yang stabil saat dia menatap tepat ke Yang Kai, Senior yang datang ke sini secara pribadi adalah untuk menunjukkan ketulusan saya. Sebenarnya, status belaka penerus Great Demon God sudah cukup untuk mengambil alih seluruh Tanah Demon, setelah semua, Tanah Demon diciptakan oleh Great Demon God. Senior ini juga percaya bahwa selama Tuan Suci yang diberikan waktu yang cukup, Anda akan tumbuh setinggi Great Demon God, ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Senior ini. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar, Mengge dan Sueli menelan ludah, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Melihat kilatan berbahaya yang muncul di mata dua General Demon, Li Rong dan Han Fei keduanya diam-diam menyingkat kekuatan mereka, bersiap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga. Di dalam aula, karena kata-kata Zhang Yuan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Selama ada cukup waktu, Yang Kai bisa tumbuh setinggi Great Demon God, ide yang sangat membuat Mengge dan Sueli merasakan krisis. Bahkan Panglima Iblis mengakui bahwa ini adalah level yang tidak bisa diharapkan untuk dicapai, jadi apa yang akan terjadi jika mereka membiarkan Yang Kai dewasa sepenuhnya. Karena Great Demon God dapat menyapu bersih para pakar dunia dan memerintah tanpa tertandingi, Yang Kai akhirnya juga bisa. Pada saat itu, dia akan dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dua Demon umum tanpa sadar melahirkan pemikiran membunuh Yang Kai di sini dan sekarang, jangan sampai hari seperti itu benar-benar terjadi. Jangan bersikap tidak sopan. Zhang Yuan mendengus, Aku berkata bahwa aku ingin berteman dengan Tuan Suci Yang, itulah sebabnya aku memilih untuk tidak menyembunyikan apapun dan berbicara secara terbuka dengannya. Jika kalian berdua berani melepaskan niat membunuh itu lagi, senior ini akan menjadi yang pertama melumpuhkanmu. Petik 2, Mengge dan Sueli kecewa, tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Yuan akan kembali menegur mereka untuk Yang Kai. Ini memperjelas bagaimana sikap tegas Komandan Iblis, dia tidak hanya membayar basa-basi. Menyadari hal ini, mereka berdua dengan cepat mengakui kesalahan mereka dan menundukkan kepala. Zhang Yuan mengangguk menyetujui sebelum kembali menghadap Yang Kai, sementara aku sudah mengatakan semua ini, Tuan Suci yang seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Demon Len saat ini ada di tangan senior ini dan tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya kepada manusia, terlepas dari identitasnya. Petik 2, Aku tidak tertarik pada tanah demon. Itu yang terbaik, Zhang Yuan mengangguk dan terkekeh. Sebenarnya, metode paling aman untuk senior ini adalah membunuhmu dan merebut demon mistik tome Anda. Tetapi senior ini tahu bahwa bahkan jika aku akan membunuhmu, aku akan menjadi tidak bisa mendapatkan warisan Great Demon God. Itu adalah sesuatu yang unik dan tak tergantikan. Karena Great Demon God telah memilihmu, dia pasti memiliki alasannya. Semua anggota Ras Siluman adalah keturunan Great Demon God, jadi senior ini hanya bisa berharap bahwa Tuan Suci yang tidak akan memperlakukan kita sebagai musuh di masa depan. Saya bersumpah atas nama Great Demon God, saya tidak akan bertindak tidak menguntungkan terhadap Anda di masa depan, apa yang dikatakan Guru Suci Yang. Petik 2, Ekspresi Yang Kai sangat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada demon yang berani bersumpah atas nama Great Demon God dengan enteng, begitu besarnya nama ini di hati seluruh Ras Demon, bahkan jika itu adalah komandan demon saat ini, ini masih tetap benar. Yang Kai sangat mengakui ketulusan Zhang Yuan pada saat ini, mengenakan ekspresi serius di wajahnya saat dia mengangguk. Bagus. Zhang Yuan tertawa, ekspresi kepuasan menyebar di wajahnya, lalu itu sudah beres. Tuan Suci yang mungkin muda tetapi, juga tegas, sangat menyukai senior ini. Berurusan dengan orang-orang seperti Anda itu menyenangkan. Petik 2, kamu juga sangat menyegarkan untuk berurusan. Lalu kita berteman. Zhang Yuan menatap Yang Kai sambil tersenyum. Setidaknya kita bukan musuh, Yang Kai balas tersenyum. Cukup baik, Zhang Yuan berdiri, karena aku sudah mengatakan semua yang aku katakan di sini hari ini, aku akan pergi. Ketika Guru Suci yang memiliki waktu luang, silakan berkunjung ke Ibu Kota Iblis saya dan memungkinkan senior ini untuk menawarkan Anda keramahannya. Senior ini cukup tertarik pada rahasia yang ditinggalkan oleh Sir Great Demon God dan berharap untuk menggunakan Demon Mystic Tome untuk membuka mereka. Saya ingin tahu apakah Tuan Yang yang mau bekerja sama. Petik 2, N, aku akan pergi. Terima kasih banyak, N, jika Tuan Suci yang bermaksud datang ke Ibu Kota Iblis saya, silakan kirim pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan cara ini senior ini dapat mengatur perjalanan yang aman melalui Tanah Demon untuk Anda. Zhang Yuan mengangguk ringan sebelum segera berbalik dan menuju ke keluar. Li Rong, lihat mereka. Yang Kai memerintahkan. Li Rong segera berangkat untuk mengawal Zhang Yuan dan dua General Demon keluar dari aula. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan santai dan berjalan ke tempat Yang Kai dan Han Fei sedang menunggu. Tuan, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Zhang Yuan? Bagaimana menurutmu? Yang Kai menjawab pertanyaannya dengan salah satu pertanyaannya sendiri. Li Rong memikirkannya dengan hati-hati sebelum menjawab, dia tampak tulus, tetapi kita sama sekali tidak mengenalnya, jadi sulit untuk mempercayainya sepenuhnya. Saya pikir juga begitu, Han Fei mengangguk. Saya pikir dia benar-benar jujur, Yang Kai nyengir, menyebabkan kedua wanita itu memakai ekspresi terkejut. Yang Kai bukan anak kecil, jika Zhang Yuan bisa menyesatkannya hanya dengan beberapa kata, dia tidak akan tetap hidup hari ini. Yang Kai jelas memiliki pemikiran sendiri tentang tindakan dan sikap Zhang Yuan. Apakah kamu berencana pergi ke ibu kota Demon? Tentu saja aku harus pergi, Yang Kai mengangguk. Namun, keputusan ini sama sekali bukan karena undangan Zhang Yuan, melainkan karena dia ingin tahu tentang rahasia apa yang telah disembunyikan oleh Great Demon God di sana. Jika dia benar, rahasia yang tersisa di ibu kota Iblis pasti terkait dengan kata-kata kloning jahat Great Demon milik Dewa Jiwa di ruang aneh itu. Ketika dia menyelamatkan Meng Wuya dan Little Senior Sister, kloning jiwa besar Demon Dewa juga mengatakan kepada Yang Kai bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia harus pergi ke ibu kota Iblis karena dia akan dapat memahami segala sesuatu begitu dia melakukannya. Yang Kai tidak memiliki banyak harapan untuk melakukan ini dalam waktu dekat, tetapi dengan undangan Zhang Yuan dan kesempatan telah muncul dengan sendirinya. Karena dia telah menghancurkan tempat itu, semua dunia kecil misterius telah dibuka. Di atas semua itu, kloning jiwa besar Demon Dewa telah mengatakan bahwa tempat itu adalah batu kunci seluruh dunia. Apa rahasia yang tersembunyi terkait dengan tempat itu, Yang Kai benar-benar tidak mengerti, menyebabkan dia banyak tidur malam. Saat dia merenungkan semua ini, sekelompok orang datang dari luar Aula Utama, dipimpin oleh Ling Tai Su. Mereka bergegas dan bertanya apa yang diinginkan Komandan Iblis dan jika ada bahaya. Yang Kai tertawa masam dan menggelengkan kepalanya saat dia menghibur mereka berulang kali. Jauh di langit, beberapa puluh kilometer jauhnya dari pavilion tinggi surga, Zhang Yuan, Mengge, dan Sueli bergegas. Dua Demon umum mengikuti di belakang Komandan Demon mereka sambil bertukar tatapan bingung. Untuk kehidupan mereka, mereka tidak bisa mengerti mengapa Komandan Iblis. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk membunuh anak nakal manusia yang hina itu tetapi malah pergi keluar untuk berteman dengannya. Orang yang menakutkan seperti itu harus dicekik lebih awal agar dia tidak tumbuh dewasa dan menjadi bencana bagi seluruh Demonland. Tampaknya memahami keraguan di hati mereka, Zhang Yuan, sementara bahkan tidak melihat ke belakang, dengan ringan berkata, kamu tidak bisa membunuhnya, jangan repot-repot mencoba. Mengge dan Sueli bergetar. Zhang Yuan melanjutkan, sebagai penerus yang dipilih oleh Great Demon God, bagaimana mungkin yang Kai menjadi biasa. Jangan menganggapnya sebagai pemuda Transcendent Orde Ketiga yang lain, jika dia benar-benar bertarung. Tebakanku adalah bahwa kekuatannya dapat menyaingi Sein Orde Kedua. Petik 2. Bagaimana itu mungkin? Seru Mengge dan Sueli. Mengapa itu tidak mungkin? Zhang Yuan tertawa. Tuan Great Demon God terkenal karena mampu melawan musuh jauh di atas wilayahnya sendiri, dengan banyak catatan yang menceritakan kemenangannya melawan musuh yang seharusnya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Kalian berdua adalah General Demon, pasti kamu tahu ini juga. Petik 2. Mengge dan Sueli tidak bisa berkata-kata, secara alami. Mereka jelas tentang informasi ini, tetapi mereka tidak mengaitkannya dengan yang Kai. Tapi itu murni kekuatannya sendiri, mungkin dia juga telah memahami beberapa kemampuan surgawi Great Demon Demon. Kita tidak bisa membunuhnya, dan berusaha hanya akan menyebabkan lebih banyak kebencian di antara kita. Jika itu terjadi, di masa depan, ketika dia benar-benar dewasa, tanah Iblis Ku akan habis. Itu bukan risiko yang layak diambil. Petik 2. Selanjutnya, wanita dari klan Iblis Kuno yang selalu di sisinya, senior ini tidak bisa mengalahkannya. Selama dia bersama yang Kai, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancam hidupnya. Petik 2. Kedua Demon General merasa bingung. Meskipun mereka secara pribadi mengalami kekuatan menakutkan Lirong dan menganggapnya sebanding dengan Komandan Demon, Zhang Yuan secara pribadi mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya masih membawa kejutan besar bagi mereka. Lalu apa yang senior katakan hari ini? Mengge mulai berbicara tetapi ragu-ragu. Aku tidak berbohong, aku benar-benar ingin berteman dengannya. N, jika Anda ingin berteman dengan seseorang, Anda harus melakukannya saat mereka masih lemah. Setelah mereka menjadi kuat, itu akan terlambat. Perhatikan kata-kata saya, tidak peduli dendam macam apa yang Anda miliki dengannya sebelumnya, anggap itu sudah beres. Jangan bergerak melawannya mulai sekarang, saya tidak ingin melihat hubungan rapuh yang saya bekerja sangat keras untuk membangun saat ini sedang dirusak oleh Anda. Petik 2, Mengge dan Sueli merasakan campuran emosi yang rumit di hati mereka dan tidak tahu harus berkata apa, jadi untuk sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah mengangguk. Lima hari kemudian, di bawah komando Yangkai, ribuan orang mulai bermigrasi ke Tongsuan Realem melalui koridor void. Setelah menunggu selama berhari-hari, orang-orang yang akan datang seharusnya sudah datang sementara mereka yang tidak mungkin tidak akan pernah, jadi tidak perlu menunggu lagi. Apa yang membuat Yangkai merasa bersyukur adalah bahwa hampir semua teman yang telah dibuatnya di dunia ini bersedia untuk mempercayakan hidup mereka kepadanya dan mengikutinya ke Tongsuan Realem. Mereka semua memiliki kepercayaan besar pada Yangkai. Yangkai telah melangkah melewati koridor void terlebih dahulu bersama dengan Lirong, Hanfei dan Sikun untuk membersihkan para cultifator kuil roh bebas dan tidak terkekang yang masih tinggal bersama para cultifator yang tinggal di dekatnya, menyapu bersih semua orang dalam radius 50 km. Sikun memandang Yangkai dengan tidak mengerti dan bertanya, Tuan Suci, melakukan ini pasti akan menimbulkan banyak kritik. Selama kita mengosongkan radius 10 km dari koridor void, itu seharusnya lebih dari cukup. Petik 2. Dia tidak mengerti mengapa Yangkai bersih keras membersihkan ruang yang begitu besar. Kamu akan segera mengerti, Yangkai tertawa, menatap void koridor di dekatnya. Sekelompok orang tiba-tiba mulai muncul satu demi satu. Tentu yang pertama kali datang adalah orang-orang dari keluarga yang masing-masing menatap dengan penuh rasa ingin tahu, sama seperti mereka telah tiba di dunia baru, penuh dengan kegembiraan. Ketika mereka menyadari kekayaan world energy di sekitar mereka, mereka semua menjadi gembira ketika mereka dengan rakus menghirup udara, sebuah ekspresi tentang ekstasi muncul di wajah mereka. Di bawah bimbingan Yangkai, para anggota keluarga Yang yang baru tiba ini terbang ke udara dan mencari tempat kosong untuk menunggu sementara rekan-rekan migran mereka yang lain lewat. Sosok cantik bercampur dengan keluarga Yangdan setelah berjalan keluar dari koridor void dan melihat sekeliling, dia terbang langsung ke Yangkai, senyum lebar di wajahnya saat dia mendarat di depannya. Keluarga Kiyu Anda seharusnya berada di kelompok keempat, bagaimana bisa Anda, matriark mereka, datang ke sini sendirian. Yangkai menatap kosong pada Kiyu Yimeng. Kiyu Yimeng mengulurkan tangan ke Yangkai dan dengan belak-belakan menyatakan, saya datang untuk hadiah saya. Hadiah apa? Bukankah kamu mengatakannya sendiri? Beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa setelah kami menyeberang ke sisi ini, Anda akan memberikan saya hadiah istimewa. Ketika dia berbicara, matanya yang indah mulai redup ketika dia berkata, ada apa? Kamu tidak lupakan. Petik 2. Oh, hadiah itu. Yangkai tiba-tiba mengerti, menamparkan dahinya sebelum mengangguk. Tentu saja aku ingat, aku sudah menyiapkannya untukmu. Suasana hati Kiyu Yimeng segera membaik saat dia dengan bersemangat berkata, kalau begitu berikan padaku dengan cepat, jika apapun itu tidak memuaskanku, aku akan membuatmu menyesal. Kamu pasti akan puas. Yangkai tersenyum dan dengan santai menepuk pundak Kiyu Yimeng. Apa yang kamu lakukan? Kiyu Yimeng memandang Yangkai dengan curiga sebelum melirik tempat yang telah dia ketuk, gagal untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Aku baru saja menghabiskan banyak energiku untuk membantu kamu menembus wilayahmu saat ini. Yangkai berkata kepadanya dengan serius, hati-hati memeriksa dirimu. Apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang istimewa? Petik 2. Kiyu Yimeng menatapnya hanya setengah yakin, tampaknya cukup waspada dengan kata-katanya, tetapi ketika dia mulai memeriksa dirinya sendiri, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik saat dia bergumam. Oh, sepertinya aku akan menerobos. Petik 2. Pergi dan temukan tempat untuk memahami misteri dunia selanjutnya. Wilayah sekitar 50 km di sekitarnya telah dibersihkan dan sangat aman, Yangkai melambaikan tangannya. Kiyu Yimeng tidak berani menunda dan dengan cepat terbang. Terlalu mudah? Desah Yangkai pelan. Lirong dan Hanfei keduanya terkikik di dekatnya. Butuh tiga hari kerja penuh tetapi akhirnya, semua orang tiba dengan selamat melalui koridor void di Realem Tongsuan. Dalam radius 50 km, banyak cultifator dari dinasti Han besar telah menemukan tempat yang cocok, duduk bersilah, dan membenamkan diri dalam hukum surgawi dan bela diri dao, mengibaskan belenggu yang telah merantai mereka dan menerobos keberikutnya dunia. Karena perbedaan antara prinsip dunia, semua cultifator yang tiba di alam Tongsuan dapat memperoleh promosi tertentu dalam kekuatan mereka. Para cultifator yang berada di ambang terobosan secara alami dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk maju dalam satu gerakan. Ini juga terjadi ketika Yangkai pertama kali menginjakan kaki di dunia ini. Ketika klan iblis kuno dibawa keluar dari dunia kecil misterius oleh Yangkai, mereka juga pernah mengalami fenomena seperti itu. Sekarang, giliran para penggarap ini dari dinasti Han besar. Yangkai sangat sadar bahwa ini akan terjadi sehingga dia telah membersihkan radius sekitar 50 km di sekitarnya untuk memastikan semua teman dan keluarganya akan memiliki lingkungan yang aman untuk ditembus. Dari beberapa ribu orang yang datang ke Tongsuan Realem, setidaknya sepertiga dari mereka segera mencapai terobosan, dan sementara yang lain tidak seberuntung mereka, mereka masih cukup puas karena kultivasi mereka sendiri telah mengalami beberapa peningkatan, berhamburan diri untuk berjaga-jaga bagi rekan mereka yang berada di tengah-tengah terobosan mereka. Kiyu Yimeng terbang dari tempat sekitar 10 km jauhnya, menggertakkan giginya saat dia bergumam pelan, sepertinya mengutuk sesuatu atau seseorang. Dengan cepat tiba di depan Yangkai, dia mencondongkan tubuh dan menatapnya dalam-dalam, Apakah ini, hadiah besar, yang kau persiapkan untukku? Tidak puas. Yangkai nyengir. Aku sangat puas dengan itu, tapi apa hubungannya denganmu? Buka mata anda dan lihat-lihat sendiri. Begitu banyak orang menerobos, Kiyu Yimeng menyapu tangannya pada para petani yang tak terhitung jumlahnya duduk bersilah di tanah dan menghirup world energy yang kaya. Karena kamu puas maka kamu seharusnya tidak perlu mengeluh apa-apa, kan? Tandai kata-kata saya, saya akan membuat anda menyesal mengecewakan wanita ini. Kiyu Yimeng menginjak kakinya dengan pahit dan tidak lagi memiliki cukup kesabaran untuk berurusan dengan Yangkai, berjalan ke tempat berkumpulnya keluarga Kiyu. Yangkai menggaruk kepalanya dan mengenakan tatapan tak berdaya. Tuan Suci. Pada saat itu, Si Kun tiba-tiba muncul dan berkata dengan tergesa-gesa, ada sekelompok besar orang yang mendekati sini dan sikap mereka sangat mengesankan. Siapa mereka? Yangkai mengerutkan kening. Balahan belum punya cukup waktu untuk menyelidiki, tetapi pihak lain dipimpin oleh Master Sein Realem. Aku akan memeriksanya, kata Yangkai dengan nada tidak puas. Satu-satunya kekuatan besar di dekatnya adalah kuil roh bebas dan tidak terkekang, tetapi setelah kehilangan begitu banyak Tuan di sini, kuil roh bebas dan tidak terkekang tampaknya telah menghilang. Sebelum memulai migrasi, Yangkai bahkan telah membiarkan Lirong pergi ke kuil roh yang bebas dan tidak terkekang untuk mensurvei situasinya, tetapi sekembalinya, dia benar-benar melaporkan bahwa sekte itu sepi. Yangkai mau tak mau bertanya-tanya kelompok orang bodoh mana yang sekarang memutuskan untuk menabrak. Sebelum dia bisa pergi jauh, Yangkai melihat beberapa bintik hitam kecil di Cakrawala yang mendekat dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, angka-angka di antara kelompok ini menjadi semakin jelas. Menyapu kelompok pendatang baru ini dengan divine sense-nya, ekspresi Yangkai tiba-tiba menjadi aneh. Di antara orang-orang ini, ia menemukan bahwa hanya ada satu ahli realem Sein Orde pertama, sisanya hanya Cultifator Transcendent dan Immortal Ascension Boundary. Yang aneh menurutnya bukanlah kekuatan orang-orang ini, tetapi ada banyak aura yang akrab di antara mereka. Setelah dengan hati-hati memeriksa mereka, Yangkai tiba-tiba tertawa masam. Kelompok Cultifator yang mendekati jelas juga menentukan situasi di sini dan berhenti sekitar satu kilometer. Pemimpin mereka berseru, boleh saya bertanya, apakah beberapa teman anggota kuil roh bebas dan tidak terkekang? Yang rendah hati ini adalah Master Istana Naga Phoenix Palace, Chen Zhou. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang masalah tertentu. Petik 2. Istana Naga Phoenix, Lirong, yang berdiri di belakang Yangkai, mengerutkan alisnya, tidak memiliki kesan sekte ini. Mereka adalah orang-orang kita sendiri, Yangkai berkata dengan santai sebelum berteriak kembali, apakah Sun Yu bersamamu? Begitu pertanyaan ini keluar, para Cultifator Istana Naga Phoenix semuanya mengerutkan kening dalam dan Master Istana Chen Zhou dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk menutupi seorang pria muda di dalam kerumunan, mencegah Yangkai dari melihatnya. Murid, seseorang memanggilmu. Apakah Anda punya teman di kuil roh yang bebas dan tidak terkekang? Ling Jian mengalihkan pandangan curiga ke arah Sun Yu yang dilindungi di semua sisi. Sebagai tuannya, Ling Jian paling tahu pengalaman hidup muridnya ini. Sun Yu telah dijemput oleh Ling Jian pada usia yang sangat muda dan dibawa ke Istana Naga Phoenix untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, Sun Yu tidak pernah meninggalkan Istana Naga Phoenix. Pada kenyataannya, jika dia tidak bersikeras untuk datang ke sini sekarang, bagaimana mungkin Ling Jian berani membawanya keluar dengan mudah? Sekarang, Sun Yu adalah harapan semua Istana Naga Phoenix, dia benar-benar tidak bisa mengalami kecelakaan. Sebagai seorang pemuda yang tidak pernah meninggalkan Istana Naga Phoenix, bagaimana bisa Sun Yu berkenalan di kuil roh yang bebas dan tidak terkekang? Ling Jian benar-benar bingung. Master Istana Chen Zhou juga mengalihkan perhatiannya ke Sun Yu dan bertanya, apakah Anda tahu orang yang baru saja berteriak? Sun Yu, bagaimanapun, sangat gembira sehingga dia bahkan tidak menanggapi masternya atau palace Master Chen dan malah melangkah keluar dari kerumunan dengan ekspresi kagum di wajahnya dan berteriak, apakah itu kamu, Senior Yang? Yang Kai tersenyum dan mengangguk, Ya, ini benar-benar Senior Yang. Sun Yu sangat gembira dan tidak bisa membantu bergegas ke depan, meninggalkan sesama murid dan tetua di belakang saat dia terbang ke arah Yang Kai. Master dari Dragon Phoenix Palace terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini dan dengan cepat mengejarnya. Penatua Ling, apa latar belakang yang dimiliki oleh Yang Senior Yu Sun ini miliki? Mengapa dia tampak sangat antusias untuk bertemu dengannya? Saat mereka melaju, Chen Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Master tua ini juga tidak tahu, Ling Jian juga bingung. Saat berbicara, semua orang tiba di depan Yang Kai, Sun Yu tampak lebih bersemangat dengan setiap nafas, dengan hormat menangkupkan tinjunya, salam Yang Senior. Ternyata kamu sudah sampai di sini. Petik 2 Yang Kai mengangguk ringan, mengangkat matanya dari Sun Yu dan menatap kerumunan di belakangnya. Hampir setiap master dari Dragon Phoenix Palace keluar dan bahkan sekarang dengan hati-hati menjaga Sun Yu, mengarahkan pandangan waspada kesekeliling kalau-kalau seseorang di sini menyembunyikan niat jahat. Benar? Izinkan saya memperkenalkan Anda, Sun Yu berkata dengan bersemangat sambil menunjuk Yang Kai, ini Yang Senior. Dia kemudian menunjuk ke orang-orang dari Istana Naga Phoenix dan berkata, ini Tuan Istana kami, Chen Zhou, ini Tuan saya, Ling Jian, ini Penatua Xiao Ling, ini adalah. Saat dia memperkenalkan semua orang satu persatu, Yang Kai mengangguk dan menyapa. Kualifikasi apa yang harus pemuda ini disebut senior? Chen Zhou bertanya dengan agak sedih. Sun Yu sekarang adalah kaisar naga dari Istana Naga Phoenix-nya, status sejatinya jauh lebih penting daripada dirinya sebagai palace master. Namun sekarang, bertemu pemuda ini, Sun Yu sebenarnya dengan antusias memanggilnya senior, membuat Chen Zhou merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah melakukan itu memalukan identitas Sun Yu sebagai kaisar naga. Jika Yang Kai adalah seorang pria parubaya, Chen Zhou tidak akan terlalu memedulikannya, tetapi pria mudadi. Depannya itu jelas berusia kurang dari 30 tahun. Master Istana, yang senior memiliki keanggunan yang besar kepada saya, Anda tidak boleh berbicara dengan tidak hormat kepadanya, Sun Yu mendengus. Chen Zhou tertegun, wajahnya menjadi agak canggung ketika ia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya harap teman ini tidak akan tersinggung, mulut Chen ini sedikit terus terang, maksud saya tidak ada rasa tidak hormat. Istana Tuan Chen terlalu serius, Yang Kai tidak peduli. Melihat Chen Zhou segera berkompromi karena beberapa kata dari Sun Yu, Yang Kai sepenuhnya memahami betapa pentingnya Chen Zhou melekat padanya. Di dekatnya, penatuan naga Phoenix Palace Xiaoling sedang menatap Sikun dan setelah ragu-ragu sejenak, bertanya, berani saya bertanya apakah yang mulia adalah penatua Sikun dari sembilan surga tanah suci. Ini sih, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Sikun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Xiaoling tersenyum lebar dan berseru dengan gugup, tidak heran yang mulia tampak familiar. Enam bulan yang lalu, Xiaoling ini pernah bepergian ke Nine Heavens Holy Land untuk mencari bantuan dari Grandmaster Alchimia Agung Sekte Anda yang terhormat. Pada saat itu, penatua Sikun sedang duduk di luar sembilan puncak di dalam pavilion batu sehingga Xiaoling ini telah melihat wajah Anda, tetapi penatua Sikun mungkin tidak memiliki kesan tentang saya. Petik 2, Begitukah, Sikun mengangguk, setiap kali dia bertugas di luar sembilan puncak, dia akan melihat dan menyapa puluhan orang, bagaimana bisa mengingat mereka semua. Istana naga Phoenix Anda datang untuk meminta layanan Alchimia. Yang K menoleh ke Sun Yu dan bertanya, En, penatua Xiao kembali dan berkata bahwa ada banyak orang yang mengantri sehingga dia harus menunggu selama sebulan sebelum gilirannya tiba, Sun Yu tertawa bodoh. Nanti jika kamu membutuhkan pil, tanyakan saja padaku secara langsung, kamu tidak perlu mengantri, kata Yang Kai. Dalam sekejap, pandangan semua Master Dragon Phoenix Palace mengarahkan ke Yang Kai sangat berubah. Chen Zhou tergagap ketika dia ragu-ragu bertanya, Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan Yang Kai, guru suci dari sembilan surga Tanah Suci? Dengan penatua Tanah Suci Sikun berdiri dengan hormat di belakang Yang Kai, jelas siapa yang memiliki status lebih tinggi. Sun Yu juga memanggilnya Yang Senior. Chen Zhou memiliki pikiran yang tajam dan dengan cepat dapat menyusun petunjuk ini, sampai pada kemungkinan tertentu. Ini adalah Tuan Suci Tanah Suci saya. Jawab Sikun serius. Semua orang dari Dragon Phoenix Palace terkejut ketika mereka menatap Yang Kai dengan tak percaya. Ekspresi Chen Zhou menjadi sangat canggung ketika ia menangkupkan tinjunya dan membungkuh, jadi itu adalah Tuan Suci yang, beberapa saat yang lalu Chen ini bertindak tidak sopan dan ofensif, saya dengan rendah hati meminta Tuan Suci yang memaafkan kelalaian saya. Ketika pertama kali melihatnya, Chen Zhou tidak menyadari identitas Yang Kai dan bahkan menanyainya, bagaimana dia bisa tahu bahwa pemuda ini sebenarnya adalah salah satu tokoh paling terkemuka di dunia. Jurang kekuatan antara Dragon Phoenix Palace dan Nine Heavens Holy Land sangat besar, jika tindakan kasarnya sekarang benar-benar membuat Yang Kai marah, Dragon Phoenix Palace pasti akan mengalami akhir yang mengerikan. Menyadari hal ini, Chen Zhou tidak bisa menahan rasa takut ketika rasa dingin menusuk tulang punggungnya. Istana Tuan Chen tidak perlu khawatir, aku berteman dengan Sun Yu, tentu saja aku tidak akan peduli tentang hal-hal sepele seperti itu, Yang Kai tersenyum tipis. Teman-teman, para master dari Istana Naga Phoenix semuanya tercengang sekali lagi, masing-masing dari mereka menunjukkan tampilan bersemangat, seolah-olah berteman dengan Yang. Kai adalah suatu kehormatan besar. Memalingkan pandangan mereka kembali ke Sun Yu, mata mereka dipenuhi dengan ibadah yang lebih besar. Masing-masing dari mereka berpikir dalam hati mereka bahwa Kai Sarnaga benar-benar layak atas gelarnya, bahkan dapat berteman dengan tingkat karakter ini. Dia masih sangat muda dan lemah namun dia telah memenangkan kebaikan dari Tuan Suci Tanah Suci Sembilan Surga. Tampaknya guru suci yang ini adalah orang yang memiliki visi yang luar biasa dan telah melihat melalui keistimewaan Sun Yu. Ketika para master dari Dragon Phoenix Palace memanjakan diri dalam penerbangan mewah mereka dan tersenyum senang pada diri mereka sendiri, Yang Kai memandang ke arah Sun Yu dan bertanya, Kenapa kamu di sini? Sun Yu menggaruk kepalanya, sebelumnya, Yang Senior meminta saya untuk menanyakan tentang berita tertentu sehingga ketika Sekte akhirnya mendapat kabar tentang dunia kecil misterius yang tampaknya terkait dengan permintaan Yang Senior. Saya meminta untuk datang menyelidikinya secara pribadi. Saya tidak berpikir bahwa Yang Senior juga akan berada di sini. Petik 2. N. Aku juga mendengarnya baru-baru ini dan datang untuk menyelidiki. Lalu orang-orang ini adalah, Sun Yu menyapu matanya dan segera menemukan bahwa ada sekitar 4 atau 5 ribu orang berkumpul di dekatnya, sangat mengejutkannya. Kekuatan beberapa ribu cultifator ini tidak tinggi, hanya beberapa lusin yang telah mencapai alam Transcendent yang layak mendapat sedikit perhatian, sementara sisanya hanya pada kenaikan imortal dan batas elemen benar. Ini menyebabkan Sun Yu dan para master dari Dragon Phoenix Palace menjadi sangat ingin tahu, bertanya-tanya dari mana semua orang ini berasal dan hubungan seperti apa yang mereka miliki dengan Yang Kai. Mereka semua adalah teman dan keluarga ku, Yang Kai menjelaskan dengan santai sebelum ekspresinya menjadi serius, bagaimanapun juga, saya harus menyampaikan terima kasih saya untuk kali ini. Petik 2. Karena beberapa kata dari Yang Kai, Sun Yu telah benar-benar melakukan yang terbaik untuk membuat naga Phoenix Palace mencari berita tentang tanah airnya dan setelah mendapatkan petunjuk, secara pribadi memimpin tim master di sini. Ini saja membuat Yang Kai sangat berterima kasih. Pada saat itu, Yang Kai telah kehabisan semua koneksi pribadinya dengan harapan samar bahwa mereka akan menemukan sesuatu. Yang Kai hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika Sun Yu bersikeras pergi keluar saat ini. Para master dari Dragon Phoenix Palace pasti memiliki keberatan keras tapi dia masih tidak ragu untuk datang. Pemuda ini memiliki karakter emas. Si Kun, setelah kita kembali, berbicara dengan penatua besar dan membiarkannya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tanah Suci kita akan menjadi teman dekat dengan Istana Naga Phoenix, Yang Kai berkata dengan tanpa berpikir. Ya, Si Kun dengan cepat menjawab, Ini, Chen Zhou mengulurkan tangannya dengan gugup ketika sebuah senyum muncul di wajahnya, agak kehilangan kata-kata, akhirnya berhasil terbata-bata, aku tidak tahu harus berkata apa. Istana Naga Phoenix sama sekali tidak tangguh sekarang. Tanah Suci Sembilan Surga adalah salah satu sekte paling kuat dan terkenal di dunia dan memiliki Grandmaster Alkimia yang dalam dan misterius dalam jajarannya, sekte mana yang tidak ingin menjalin hubungan dengan Nine Heavens Holy Land. Begitu mereka mampu menjalin hubungan seperti itu, manfaat yang akan mereka terima akan sangat besar, paling tidak, mereka tidak akan pernah perlu khawatir tentang mendapatkan Pil Sein di masa depan. Chen Zhou tidak pernah menyangka bahwa Tuan Suci ini akan sangat menyenangkan, menyebabkan hatinya bergetar dan pikirannya berputar. Wajahnya memerah merah cerah karena kegembiraan, Chen Zhou buru-buru berkata, Chen ini dengan tulus berterima kasih kepada Tuan Yang yang atas niat baiknya, seperti yang Anda katakan, Istana Naga Phoenix akan maju dan mundur bersama dengan sembilan surga-surga tanah di masa depan. Chen Zhou bukan karakter yang tidak berpengalaman dan telah melihat sebagian besar badai hebat, tetapi hatinya masih diliputi kekacauan karena beberapa kata dari Yang Kei ini. Tuan Istana Chen terlalu sopan. Benar? Karena kamu sudah datang, aku minta tolong padamu, Yang Kei tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tolong bicara, Tuan Suci Yang, jawab Chen Zhou dengan tulus. Seperti Palace Master Chen pasti telah melihat, kultivasi teman dan keluarga saya tidak terlalu tinggi dan jarak dari sini ke sembilan surga tanah suci cukup jauh. Mungkin akan ada kecelakaan di jalan seperti ini. Jika itu nyaman, bisakah saya meminta Chen Palace Master untuk membantu saya mengantar mereka pulang? Yang Kei tersenyum dan berkata, Tentu saja, ketika kami tiba di tanah suci, saya akan memberikan hadiah yang murah hati. Petik 2 Mendengar kata-kata terakhir ini, mata semua penguasa Istana Naga Phoenix bersinar. Sun Yu dengan cepat melambaikan tangannya, senior yang tidak perlu begitu sopan dengan kami, Apapun yang Anda butuhkan bantuan kami, jangan ragu untuk berbicara dan kami pasti akan menurut. Adapun hadiah, tidak perlu untuk hal seperti itu. Petik 2 Chen Zhou buru-buru menenangkan diri dan mengangguk, memang, Tuan suci yang tidak perlu memperlakukan Istana Naga Phoenix saya sebagai orang luar. Yang Kei dengan lembut mengangguk, kalau begitu, aku harus merepotkan kalian semua untuk sementara waktu. Sun Yu tersenyum bahagia, sangat bagus, sepertinya aku akan memiliki kesempatan lain untuk belajar dari yang senior. Orang-orang dari Istana Naga Phoenix segera bubar di bawah pengaturan Chen Zhou untuk berpatroli di daerah sekitarnya. Mereka tidak membawa banyak orang ke sini, hanya sekitar 30 atau 40 total, tetapi kebanyakan dari mereka adalah transcendent, jadi dengan sekelompok master yang bergabung dengan mereka, karavan pasti akan lebih aman. Setelah semua, Tuan ini adalah penduduk asli dari alam tongsuan dan sangat akrab dengan cara kerja di sini, tidak seperti cultifator dinasti Han besar yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Ling Jian diam-diam menarik Sun Yu ke samping dan berbisik, murid kecil, kapan Anda berkenalan dengan Tuan Yang Yang? Dari cara Anda berbicara barusan, hampir seolah-olah Anda pernah belajar dengannya selama beberapa waktu. Kenapa aku, Tuanmu, tidak tahu apa-apa tentang itu? Petik 2 Sun Yu tidak berani mengatakan yang sebenarnya jadi dia baru saja membiarkan Ling Jian menebak. Dua hari kemudian, semuanya sudah siap dan beberapa ribu orang menyampaikan berangkat ke Tanah Suci Sembilan Surga. Para kultifator dari dinasti Han besar ini dipenuhi dengan kegembiraan, semuanya menatap dengan penuh rasa ingin tahu, menunjukkan berbagai hal baru dan menarik dari waktu ke waktu, berkumpul bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan berbisik di antara mereka sendiri. Orang-orang dari Istana Naga Phoenix juga menjadi sangat populer dengan masing-masing dari mereka terus-menerus dikelilingi oleh banyak kultifator, semuanya mengajukan pertanyaan tentang Tong Suan Realem. Tuan-tuan Istana Naga Phoenix tidak berani mengabaikan kerabat dan teman-teman yang ke ini, menjawab apapun yang mereka tanyakan sepanjang hari, suasana hati mereka agak bingung, tidak tahu apakah harus menertawakan atau menangis tentang kelompok udik desa ini. Mereka mendapati bahwa orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang paling mendasar sekalipun. Banyak dari mereka yang penasaran seperti apa dunia kecil misterius yang dulu digunakan oleh orang-orang ini. Di belakang karavan, Yang Kai dan Sun Yu berjalan berdampingan. Sun, Yu akan mengajukan pertanyaan tentang Marsial Dao dari waktu ke waktu, dan Yang Kai akan dengan senang hati mengajarinya. Tidak jauh dari sana, Master Istana Naga Phoenix Palace Chen Zhou benar-benar memusatkan perhatian pada dua sosok cantik yang berjalan sedikit di depannya, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Setelah memahami ini, sebuah pemikiran datang ke Yang Kai dan dia berinisiatif untuk bertanya, apakah Istana Tuan Chen menemukan sesuatu yang menarik. Chen Zhou tersenyum dan berkata, Ini bukan masalah besar, saya hanya merasa aneh betapa miripnya kedua gadis di depan. Mereka tidak hanya berbagi penampilan yang identik, tetapi bahkan aura hidup mereka dan fluktuasi truki persis sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah temperamen mereka. Jika Tuan Suci yang tidak mengatakan mereka baru saja datang ke Tongsuan Realem, saya akan berpikir mereka datang dari sekte tertentu. Petik 2 Yang Kai mengangkat alisnya dan berteriak, Ji Aor, Meir, para Suster Hu, yang sedang berjalan tidak jauh di depan, mendengar teriakan ini dan buru-buru berbalik. Setelah mendekati Yang Kai, Hu Ji Aor bertanya, Apa itu? Yang Kai mengabaikannya dan malah berbalik untuk melihat Chen Zhou, sekte mana yang menurut Master Istana Chen mereka berasal. Chen Zhou menatap mereka sejenak sebelum menjawab, Pavilion Kembar Roh, saya tidak tahu apakah Tuan Suci yang telah mendengarnya. Seperti yang aku duga, Yang Kai mengangguk, tentu saja aku pernah mendengarnya. Aku juga mendengar bahwa Pavilion Kembar Roh dan sekte terhormatmu ini telah berhubungan baik untuk waktu yang lama. N, hubungan antara kedua sekte kami benar-benar cukup baik, tetapi ada banyak alasan rumit untuk itu, Chen Zhou tersenyum pahit dan berkata, Kedua sekte ini telah dekat selama beberapa generasi sejak ribuan tahun. Seperti dugaan Yang Kai, Istana Naga Phoenix dan Pavilion Kembar Roh keduanya pernah menjadi sekte yang sangat kuat, berdiri di puncak wilayah manusia, sebanding dengan Tanah Suci Sembilan Surga saat ini. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para penguasa atas Pavilion Kembar Roh pada suatu saat menghilang bersama dengan Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix, menyebabkan warisan inti mereka menjadi hilang dan sekte mereka menurun. Kedua sekte awalnya dekat, dan setelah mengalami kesulitan yang sama, hanya tumbuh lebih intim selama bertahun-tahun. Istana Naga Phoenix kita masih lebih baik meskipun berkat Sun Yu berhasil mendapatkan warisan Kaisar Naga. Sekarang, selama dia dapat menemukan kandidat Permaisuri Phoenix yang tepat, Dragon Phoenix Palace ku pasti akan mampu mereproduksi kemuliaan masa lalunya. Tapi Pavilion Kembar Roh, ha, masih belum ada kabar di lokasi warisan inti mereka, kata Chen Zhou dengan ekspresi yang rumit, agak bahagia namun agak sedih. Sun Yu, yang ada di dekatnya, menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa. Pavilion Kembar Roh, Hu Jiao R, yang telah mendengarkan sampai sekarang, tiba-tiba menunjukkan beberapa reaksi, ekspresi yang sedikit bersemangat muncul di wajahnya saat dia bertanya, sekte macam apa Pavilion Kembar Roh ini. Chen Zhou terkeke, ini adalah sekte yang sangat istimewa karena mereka hanya merekrut saudara kembar. Dengan demikian, semua murid pasukan ini membentuk pasangan, it, sebenarnya titik ini sangat mirip dengan Istana Naga Phoenix kami, tetapi mereka mengolah kehidupan bersama seni rahasia sementara kami menghususkan diri dalam seni kultivasi ganda mitra kehidupan. Petik 2, sebuah kekuatan yang hanya merekrut kembar. Mata indah The Who Sisters menyala. Iya, di atas semua itu, semua pasangan murid mereka mengeluarkan perasaan bahwa mereka adalah orang yang sama, sangat mirip dengan kalian berdua. Setelah memupuk seni rahasia mereka, setiap pasangan saudara kembar memiliki fluktuasi truki dan aura kehidupan mereka secara bertahap menjadi sama, memungkinkan keduanya untuk bergabung dan melipat gandakan kekuatan masing-masing, namun, kalian berdua tampaknya lebih sengit dari mereka. Saya juga telah bepergian ke pavilion kembar roh berkali-kali dan bertemu banyak murid mereka, tetapi tidak ada yang sebanding dengan kalian berdua. Petik 2, senior, apakah Anda tahu apa nama seni rahasia yang mereka kembangkan? Hu Jiao R. buru-buru bertanya, ekspresi harapan melintas di matanya yang indah. Yang K. meliriknya, tahu apa yang dia curigai. Seni rahasia mereka tampaknya disebut seni kembar roh bersama Kiki, tapi sekarang tidak lengkap. Meskipun setelah begitu banyak generasi bagian yang hilang telah dibuat, agak melalui upaya mereka sendiri, mereka masih tidak dapat mereproduksi kemuliaan leluhur mereka. Kata Chen Zhou Santai, teknik kultifasi sekte tidak boleh bocor, tetapi memiliki namanya dikenal bukan masalah besar. Benar-benar, tubuh lembut Hu Jiao R. gemetar saat matanya yang cantik praktis berkilauan dengan kecemerlangan. Kakak perempuan, Hu Meyer juga menutup mulutnya dan berbisik ragu, bukankah itu nama seni rahasia yang kita peroleh? Anda berhasil mendapatkannya. Chen Zhou memanggil dengan khawatir ketika dia menatap Hu Sisters dengan sangat terkejut. Hu Jiao R. dengan tulus mengangguk, nama teknik kultifasi dua saudari kita adalah seni surgawi spirit bersama Twinkie, dan itu mungkin terkait dengan pavilion kembar spirit. Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan? Chen Zhou berkata dengan gembira, tentunya itu adalah warisan yang hilang dari pavilion kembar spirit. Saya tidak pernah berharap itu akan diperoleh oleh kalian berdua, tidak heran aura Anda sangat konsisten. Petik 2 Mengatakan demikian, Chen Zhou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jika Wu Fa dan Wu Tian mengetahui hal ini, aku takut mereka akan terlalu bersemangat untuk tidur. Wu Fa dan Wu Tian Yang kai bertanya, N, dua sekte masters dari Twin Spirit Pavilion disebut Wu Fa dan Wu Tian, mereka adalah saudara kembar, Chen Zhou menjelaskan dengan cepat. Nama-nama seperti itu, Yang kai diam-diam kagum dan tidak bisa menahan tawa untuk dirinya sendiri. Kedua nama ini terlalu sombong dan bisa dengan mudah memancing kebencian. Jika beberapa master pemarah ingin menabrak mereka dan mereka mengumumkan diri mereka sendiri, itu pasti akan menyebabkan perkelahian. Silavin, Wu Fa, Hukum, Wu Tian, Wu Tian, Mereka berdua tidak dapat tidak berpikir tentang membayar kunjungan Twin Spirit Pavilion untuk melihat sekte dari mana ia berasal serta untuk melihat saudara dan saudari kembar lainnya yang mengolah sama dengan secret art seperti mereka. Yang kai secara alami tidak ketinggalan apa yang dipikirkan oleh Hu Sisters. Selain itu, Yang kai sudah lama merencanakan kemungkinan seperti itu. Hanya karena mereka secara keliru percaya bahwa Sun Yu adalah kaisar naga, Chen Zhou dan para master lainnya dari istana naga Phoenix memperlakukannya seperti harta yang paling berharga. Jika Hu Sisters mengembalikan seni suci roh kembar ki berbagi ke pavilion kembar roh, mereka jelas akan menerima perlakuan serupa. Mereka pasti akan menjadi bintang yang naik dan harapan masa depan dari Twin Spirit Pavilion. Karena apa yang telah mereka peroleh adalah versi yang paling ortodoks dari seni kembar spirit bersama Twin Key, tidak ada yang dirakit oleh keturunan pavilion kembar spirit. Apa yang bahkan lebih penting adalah bahwa pavilion kembar roh mungkin memiliki informasi yang dibutuhkan para Suster Hu. Selama bertahun-tahun, kedua saudari itu berjuang sendirian, dan meskipun kultivasi mereka telah mencapai alam Transcendent, kekuatan seperti itu tidak signifikan di alam Tong Suan. Para kultivator pavilion kembar roh yang telah membenamkan diri dalam studi seni suci roh kembar ki bersama selama berabad-abad tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang itu daripada mereka dan akan mampu mengajarkan mereka wawasan dan pengalaman mereka, sangat meningkatkan tingkat kemajuan Suster Hu. Yang Kai, kami ingin, Hu Jiawer menoleh ke Yang Kai dengan ragu, tapi dia hanya mengangkat tangannya untuk menginterupsi kata-kata selanjutnya. Istana Master Chen? Apa temperamen Master Sekte Kembar Spirit Pavilion? Yang Kai bertanya. Dia mengerti pikiran para Suster Hu, tapi itu saja tidak cukup baginya untuk merasa lega mengirimnya ke pavilion kembar roh. Mengenai sikap mereka, Tuan Suci yang mungkin merasa nyaman. Saya telah berurusan dengan mereka selama bertahun-tahun dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Pavilion Kembar Roh memiliki jumlah murid yang sangat sedikit, hanya sekitar seribu orang, sehingga mereka selalu bertindak dengan bijaksana dan tidak pernah melakukan apapun yang akan menimbulkan keburukan pada diri mereka sendiri. Meskipun hanya ada sekitar seribu dari mereka, posisi pavilion kembar spirit di Tong Suan Realem tidak lebih buruk daripada Istana Naga Phoenix saya. Baik Wu Fa maupun Wu Tian adalah orang suci orde pertama, sama dengan Chen ini, tetapi ketika mereka berkolaborasi, mereka mampu mengalahkan sebagian besar orang suci orde dua, Chen Zhou menjelaskan dengan gembira. Maka seharusnya tidak ada masalah, Yang Kai mengangguk. Mata Chen Zhou melotot, jika dua wanita muda ini bisa membawa seni surgawi roh Kembar Ki bersama yang lengkap ke pavilion kembar roh, Wu Fa dan Wu Tian pasti akan sangat gembira. Tidak perlu terburu-buru, Jior dan Meyer pertama akan kembali ke Nine Heavens Holy Land bersamaku. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk mengambil keputusan begitu kita tiba, Yang Kai tertawa. N, Wu Sisters tidak ragu untuk setuju. Lalu, Bisakah Chen ini mengirim pesan ke Wu Fa dan Wu Tian untuk memberi tahu mereka tentang kabar baik? Chen Zhou bertanya dengan hati-hati saat dia mengamati ekspresi Yang Kai. N, Aku akan merepotkan Master Istana Chen untuk melakukannya, Yang Kai mengangguk. Banyak terima kasih, jawab Chen Zhou dengan penuh rasa terima kasih sebelum dengan cepat memanggil Penatua Xiao Ling dari Istana Naga Phoenix dan membiarkannya dengan cepat melakukan perjalanan ke pavilion Kembar Spirit untuk menyampaikan kata-kata para suster Hu kepada Wu Fa dan Wu Tian. Istana Naga Phoenix dan pavilion Kembar Roh selalu memiliki hubungan yang baik, dan Chen Zhou, Wu Fa dan Wu Tian juga memiliki hubungan baik. Ketika Sun Yu mendapatkan warisan Kaisar Naga, memungkinkan prestise Kaisar Naga muncul kembali setelah ribuan tahun, Chen Zhou merasa agak menyesal untuk pavilion Kembar Roh meskipun dia senang dengan sekte sendiri. Sekarang setelah Chen Zhou melihat harapan dalam Wu Sisters, dia ingin memberitahu kedua temannya sesegera mungkin sehingga mereka juga bisa bersuka cita. Yang Kai segera pergi untuk bergabung dengan karavan lainnya. Berjalan bersama dan mengobrol dengan Ling Tai Su. Sulit bagi Hu Jior dan Hu Meyer untuk menyembunyikan kegembiraan mereka, masing-masing mengambil tempat di sebelah Chen Zhou dan terus-menerus bertanya kepadanya tentang situasi pavilion Kembar Spirit saat ini. Chen Zhou tidak menyembunyikan apapun dan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian berdua. Tuan Suci yang cukup memperhatikan kalian berdua, Chen Zhou tiba-tiba tersenyum misterius. Apa maksud senior? Tanya Hu Jior, bingung. Chen Zhou menjelaskan, Tuan Suci yang bersikeras bahwa kalian berdua pertama-tama pergi ke Tanah Suci Sembilan Surga bersamanya sambil mengizinkan saya mengirim pesan ke pavilion Kembar Roh. Sekarang, jika Wu Fa dan Wu Tian ingin bertemu dengan Anda, mereka harus terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Tanah Suci Sembilan Surga. Mengetahui Anda memiliki hubungan dekat dengan Guru Suci yang, Wu Fa dan Wu Tian pasti tidak akan menganiaya Anda di masa depan. Sebaliknya, mereka akan menganggap Anda sebagai harapan masa depan sekte mereka. Jika kalian berdua malah pergi langsung ke Twin Spirit Pavilion, situasinya mungkin tidak sama. Petik 2, Hu Jior memikirkannya sejenak dan merasa bahwa ini masuk akal, matanya yang cantik menatap ke arah Yang Kei yang berjalan di depan mereka dan sedikit cemberut, dia selalu merencanakan sesuatu. Dia bertindak demikian untuk kesejahteraanmu sendiri, Chen Zhou mengangguk dengan senyum ambigu, tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Setelah tiga bulan perjalanan yang panjang, karavan beberapa ribu orang akhirnya mendekati tujuan mereka. Ketika berita ini menyebar, semua orang merasa sangat bersemangat. Setelah sekian lama, para cultifator dari dinasti Han besar ini benar-benar kelelahan, keingin tahuan awalnya yang semarak memberi jalan pada keinginan untuk menemukan tempat yang tenang dan dengan cepat mulai menikmati aura world energy yang kaya dari tongsuan realem. Dunia ini berkali-kali lebih baik dalam hal lingkungan kultifasi dibandingkan dengan dinasti Han besar, menyebabkan semua cultifator ini diam-diam mengantisipasi perkembangan seperti apa yang akan mereka capai di masa depan. Dari sembilan surga tanah suci beberapa ratus kilometer jauhnya, sekelompok tokoh terbang keluar. Setelah tiba, masing-masing orang ini menangkupkan tangan mereka dan menyapa, Tuan Suci. Semua tetua tanah suci telah bergegas keluar untuk menyambut karavan ini, mata mereka dengan penuh rasa ingin tahu menyapu beberapa ribu orang ini. Yangkai dengan lembut menganggup dan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Penatua Suhui menganggup, semuanya telah disiapkan. Ketika Penatua Sikun tiba beberapa hari yang lalu, kami segera mulai merapikan situs lama kuil perang roh. Meskipun masih ada beberapa tempat yang membutuhkan perbaikan, kami dapat mulai memindahkan orang kapan saja. Petik 2. Tidak masalah, Yangkai menganggup dan menyatakan kepuasannya. Ada kira-kira 3.000 murid dari sembilan surga tanah suci, dan sekarang Yangkai telah membawa kembali 4 atau 5.000 orang bersamanya. Sembilan puncak tidak memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan semua orang ini dengan nyaman, dan bahkan jika mereka menekan semua orang, pasokan World Energy tidak akan cukup untuk memasok begitu banyak petani. Karena itu, Yangkai sudah lama memutuskan untuk menempatkan teman-teman dan keluarganya di lokasi yang berbeda. Situs lama Satring Mystical Palace dan War Spirit Temple adalah pilihan yang baik. Kedua sekte ini awalnya didirikan di lokasi dengan World Energy yang kaya dan pemandangan yang indah, sehingga mereka cukup cocok untuk tempat tinggal jangka panjang. Yang paling penting adalah sudah ada banyak bangunan di sana. Namun, Satring Mystical Palace sekarang memiliki pintu masuk yang terus-menerus. Terbuka ke langit berbintang, sehingga Yangkai tidak merasa nyaman menetap di para cultifator dinasti Han Besar di sana dan memutuskan untuk menggunakan situs kuil perang roh sebagai gantinya. Yangkai telah mengirim Sikun ke depan sebulan yang lalu untuk menyampaikan instruksinya ke Tanah Suci Sembilan Surga. Sekarang tampaknya semua pengaturan di sisi itu telah selesai. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang dibawa oleh Yangkai untuk pindah. Kuil roh perang tidak jauh dari Tanah Suci Sembilan Surga dan sebenarnya terletak tepat di antara Tanah Suci dan Sekte Neterworld, jadi jika ada yang ingin bertindak melawan mereka, pertama-tama mereka harus melewati Tanah Suci Sembilan Surga atau Neterworld. Sekte, ini adalah jaminan terkuat dari keselamatan cultifator dinasti Han Besar. Yangkai telah memberitahu semua orang tentang hal-hal ini dalam perjalanan mereka ke sini dan berbagai pemimpin seperti Yang Zhao, Qiyu Yimeng, dan Huo Xingchen mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pengaturannya. Tinggal di bekas situs kuil perang roh akan nyaman bagi mereka jika mereka perlu mencari Yangkai atau mengunjungi Tanah Suci Sembilan Surga di masa depan karena keduanya hanya berjarak setengah jam. Saat karavan besar berjalan maju, Yangkai memperkenalkan tetua Tanah Suci kepada berbagai pemimpin pasukan dari dinasti Han Besar, memungkinkan mereka untuk berbaur satu sama lain. Menjelang orang-orang ini yang dibawa oleh Yangkai, Suhui dan yang lainnya menunjukkan kerendahan hati yang besar, menyebabkan banyak pemimpin muda merasa cukup tersanjung. Mereka semua cukup jelas bahwa dengan kultivasi menyedihkan mereka, jika mereka bukan teman dekat Yangkai, para Master Sein Realem ini bahkan mungkin tidak menganggap mereka layak untuk dilihat. Tetapi sekarang, semua tuan yang kuat ini yang telah hidup selama ratusan tahun memperlakukan mereka dengan sopan dan santun. Untuk sesaat, para pemimpin ini merasakan perasaan gembira yang halus dan sekali lagi diajari secara mendalam tentang betapa luar biasanya status Yangkai di dunia ini. Tuan Suci Yang, sejak kita tiba, kita akan pergi, Chen Zhou tiba-tiba mendatangi Yangkai dan berkata, mereka telah jauh dari Istana Naga Phoenix selama beberapa bulan sekarang, jadi sudah saatnya bagi mereka untuk kembali. Tuan Istana Chen pasti lelah setelah perjalanan yang begitu panjang, silakan tinggal di Tanah Suci saya selama beberapa hari dan memungkinkan saya untuk menawarkan Anda keramahan saya, Yangkai dengan tulus berkata. Di sepanjang jalan, memang ada banyak insiden yang mereka bantu selesaikan. Dengan ribuan orang perlahan berjalan bersama, selalu ada beberapa orang tanpa mata yang datang untuk menimbulkan masalah, dan jika mereka tidak ditangani dengan baik oleh para master dari Istana Naga Phoenix, Yangkai mungkin telah membunuh mereka semua. Chen Zhou dan yang lainnya telah mengawal mereka sampai ke ambang pintu Tanah Suci sehingga Yangkai tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ini, Chen Zhou ragu-ragu. Karena senior yang telah mengundang kita, kita seharusnya tidak menolak. Sun Yu menyelah. Chen Zhou tersenyum pahit, Kamu nak, mengalah? Chen Zhou menganggup dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu kami akan memaksakan pada Anda. Yangkai tersenyum puas. Sun Yu tiba-tiba-tiba di samping Yangkai dan berbisik, Yang senior, kapan saya bisa memberitahu Istana Guru dan yang lainnya kebenaran tentang masalah ini? Setiap kali saya melihat mereka bertindak sangat hormat kepada saya, saya merasakan rasa bersalah yang mendalam. Petik dua, setelah masalah kali ini diproses, aku akan pergi mencari seseorang dan kemudian membawanya ke Istana Naga Phoenix untuk menjelaskan semuanya. Benarkah? Sun Yu bertanya dengan bersemangat. N, apakah yang senior, yang akan mencari permaisuri Phoenix? Sun Yu menebak dengan santai. Tetapi yang mengejutkan, Yangkai dengan mudah mengakui, ya, sudah waktunya baginya untuk mencari Su Yan dan membawanya kembali. Dia telah berada di Isaac selama lebih dari satu dekade sekarang dan sudah tujuh tahun sejak Yangkai terakhir bertemu dengannya. Sekarang semua orang dari High Heaven Pavilion telah datang ke Tong Suan Realem, dia harus membiarkannya kembali ke rumah. Setelah membawanya kembali dan memungkinkannya untuk mendapatkan warisan Phoenix Empress, mungkin kultivasinya akan melambung ke atas. Yangkai sangat menantikannya. Setelah satu jam, konvoy besar melewati sembilan puncak dan, di bawah perintah Yangkai, Su Hui mengundang kelompok tuan dari Istana Naga Phoenix ke Tanah Suci Sembilan Surga dan secara pribadi menghibur mereka. Sementara itu, yang lain bergerak menuju situs lama kuil perang roh. Yangkai telah menginstruksikan Su Hui untuk mengirimkan beberapa pil ke Dragon Phoenix Palace sebagai terima kasih atas upaya mereka. Su Hui tidak akan kesulitan menangani ini. Satu jam kemudian, semua orang akhirnya tiba di bekas situs kuil perang roh. Dari jauh, Wu Jie dari Neterworld Sekte terbang, menangkupkan tinjunya dan membungkuh Tuan Suci Yang sudah lama tidak bertemu. Sekte Master Wu, mengapa kamu di sini? Yangkai terkejut. Wu Jie tertawa kecil, keadaan menjadi sunyi di sekte belakangan ini jadi saya membawa beberapa murid saya ke sini untuk membantu. Apakah ini orang-orang dari kota kelahiran Tuan Suci Yang? Ada banyak dari mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Jie melirik ke belakang Yangkai dan diam-diam terkejut. N, mereka akan tinggal di sini mulai sekarang dan akan menjadi tetangga bagi Sekte Neterworldmu. Jadi aku harus menyusahkan Sekte Master Wu untuk menjaga mereka sesekali. Yakinlah, selama Sekte Neterworld saya ada, tidak ada yang akan menyeberang pertahanannya dan mengganggu tempat ini. Wu Jie memukul dadanya dengan bangga dan berjanji. Di dalam situs bekas Kuil Perang Roh, berbagai penggarap dari dinasti Han Besar mulai menetap dan setelah 10 hari berdiskusi, setiap pasukan memiliki tempat masing-masing. Kuil Roh Perang awalnya memiliki beberapa ribu murid, jadi meskipun ada banyak cultifator dari dinasti Han Besar, itu tidak masalah untuk menyesuaikan mereka semua. Dengan rumah baru di lingkungan baru, semua orang merasakan kemakmuran. Yangkai memanggil para pemimpin dari berbagai kekuatan dan memperingatkan mereka tentang beberapa hal, terutama jalan menuju gerbang langit berbintang di dalam istana Mancur Satering, memastikan tidak ada dari mereka yang mengizinkan orang-orang mereka untuk masuk sesuka mereka. Itu adalah tempat di mana bahkan jika orang suci masuk, mereka hampir dijamin akan mati, apalagi kelompok orang-orang dari dinasti Han Besar ini. Dunia ini sangat berbeda dari dinasti Han Besar, di sini Anda tidak dapat bertindak sama seperti sebelumnya. Kalian semua harus menganggap satu sama lain sebagai satu keluarga. Meskipun Anda mungkin perlu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun untuk berintegrasi penuh ke dunia ini, dan jalan di depan akan menantang, ruang untuk pengembangan di sini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan sisi lain, kata Yangkai sambil memandang keseberang kerumunan. Para pemimpin dari berbagai kekuatan semua mengangguk. Karena mereka bersedia mengikuti Yangkai di sini, mereka secara alami siap untuk semua ini. Jika mereka ingin berkembang dan berkembang di sini, mereka perlu mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu, meninggalkan identitas sekte dan keluarga mereka sebelumnya untuk menjadi satu kekuatan kohesif. Tidak perlu bagi Yangkai untuk menyebutkan hal-hal seperti itu, ini adalah sesuatu yang mereka semua mengerti. Untungnya, saat ini, para pemimpin dari setiap pasukan pada dasarnya berasal dari generasi muda, sehingga pola pikir mereka lebih fleksibel. Tanah Suci mengirim sejumlah besar bahan kultifasi dan mendistribusikannya secara merata kepada semua orang di sini, sehingga cultifator dinasti Han besar tidak perlu khawatir tentang mengamankan sumber daya dan sebaliknya bisa fokus pada peningkatan bidang kultifasi mereka sendiri. Tanah Suci sekarang dapat dengan mudah mengumpulkan jumlah bahan kultifasi ini karena lima Grandmaster dan Xia Ning Chang terus-menerus menerima permintaan untuk layanan alkimia. Dengan badai dunia kecil misterius meredah, jumlah orang yang datang ke Tanah Suci untuk pil secara bertahap meningkat lagi. Pendapatan harian Tanah Suci sekarang cukup untuk mendukung 10 Tanah Suci, jadi tentu saja tidak ada masalah memasok sumber daya bagi para petani Han besar. Selama 10 hari ini, Xia Ning Chang juga datang dan tinggal sebentar, menghabiskan waktu menyapa semua orang dari High Heaven Pavilion, tetapi karena ada begitu banyak orang yang meminta layanan alkimia dari Tanah Suci, setelah beberapa hari dia harus kembali. 10 hari berlalu dan semuanya akhirnya tenang. Di sudut bekas-bekas kuil perang roh, Yang Kai datang di Ling Tai Su berdiri di puncak gunung, diam-diam menatap ke seluruh dunia, dan berseru, Tuan Besar. Ling Tai Su melihat ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum, apakah kamu sudah lelah setelah semua hari kerja keras ini? Tidak sama sekali, Yang Kai tersenyum, itu adalah keinginan terbesarku sejak pertama kali aku datang ke dunia ini untuk membawa keluarga dan teman-temanku ke sini. Ling Tai Su mengungkapkan pandangan persetujuan ketika dia mengangguk, Kali ini, Anda telah dengan baik menangani semua masalah yang mungkin terjadi, saya percaya semua orang yang datang ke sini sangat berterima kasih kepada Anda. Yang Kai menghirup dengan lembut, mengungkapkan pandangan khawatir, satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah jika akan ada kontradiksi di masa depan. Namun Ling Tai Su hanya tertawa, pasti akan ada kontradiksi, lagi pula, orang-orang yang datang ke sini datang dari terlalu banyak kekuatan, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, tidak ada seorang pun di sini yang tidak masuk akal, sehingga bahkan jika kontradiksi muncul, mereka akan dapat menemukan solusi sendiri. Selama mereka memiliki hati untuk bersatu, setelah satu atau dua generasi berlalu, mereka akan benar-benar menjadi satu keluarga. Semuanya hanya masalah waktu. Petik dua, kuharap begitu, Yang Kai mengangguk. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan, sisanya akan sampai pada upaya para penggarap dari dinasti Han besar. Kair, sekte langit melonjak yang kamu sebutkan dalam perjalanan ke sini, Ling Tai Su tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, apakah benar pendiri leluhur untuk pavilion Hai Hevenku ada di sana. Petik dua, Yang Kai mengangguk dengan tulus, itu benar sekali. Ketika murid pertama kali datang ke dunia ini, saya menerima banyak perhatian dari pendiri leluhur serta paman bela diri dan bibi bela diri saya. Petik dua, dalam perjalanan ke Tanah Suci, Yang Kai telah berbicara tentang hubungan antara Hai Heven Pavilion dan Soaring Heaven Sek. Pada saat itu, Ling Tai Su sangat tertarik dan bersemangat, sekarang dia tiba-tiba mengangkatnya lagi, sudah jelas apa yang dia rencanakan. Pendiri leluhur masih hidup, wajah Ling Tai Su menunjukkan ekspresi terpesona, kekuatannya mungkin cukup mendalam, ya. Di antara level tertinggi di dunia ini, Yang Kai dengan cepat berkata, Ling Tai Su menarik nafas dalam-dalam, saya ingin menyambutnya. Dia adalah mantan Master Sekte Pavilion Tinggi Surga, tetapi dibandingkan dengan Chu Ling Xiao, dia masih beberapa generasi. Lebih rendah. Sekarang Ling Tai Su tahu bahwa pendiri leluhur Sekte masih hidup, tentu saja dia ingin bertemu dengannya. Aku akan membawamu, kata Yang Kai segera. Tidak perlu untuk itu, Anda memiliki banyak hal untuk dihadiri, cukup cari seseorang yang tahu jalan ke sana dan minta mereka menunjukkan jalannya, Ling Tai Su melambaikan tangannya. Yang Kai tersenyum penuh arti, jika saya membiarkan orang lain membawa Grand Master ke sana, setidaknya akan menjadi perjalanan empat bulan, tetapi jika murid membawa Anda, hanya perlu beberapa hari untuk bolah-balik. Oh, alis Ling Tai Su naik, apakah Anda memiliki sarana untuk melakukan perjalanan begitu cepat? Grand Master harus mengalaminya untuk mengerti, Yang Kai tertawa, berpikir sejenak sebelum berkata, mari kita juga membawa sumu. Ling Tai Su merenung sebentar sebelum mengangguk, Bagus, terlepas dari hal lain, dia sekarang adalah Sekte Master Pavilion Tinggi Surga. Datang dengan saya untuk bertemu dengan pendiri leluhur hanya pantas. Petik 2, Yang Kai segera merilis Divine Sense-nya untuk mencari sumu. Tongkat dupa yang berharga kemudian, sumu bergegas, Kakak Ipar, mantan Sekte Master, mengapa kau tiba-tiba memanggilku? Untuk membimbingmu untuk melihat pendiri leluhur Sekte, Yang Kai menyeringai dan memanggil satel terbang surga, melompat di atas kapal sebelum memanggil sumu dan Ling Tai Su. Setelah keduanya juga naik, Flying Heaven Sattel segera berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang. Merasakan kecepatan mengerikan dari satel terbang surga, Ling Tai Su dan sumu keduanya memucat. Sumu berseru, Kakak Ipar, Artefak apa ini? Bukankah kecepatannya terlalu luar biasa? Petik 2, Dia juga sekarang seorang Transcendent, Namun ketika dia melepaskan Divine Sense-nya ke sekitarnya, dia tidak dapat menangkap aliran pemandangan di sekitarnya, yang berarti bahwa Flying Heaven Sattel dapat terbang setidaknya beberapa kali lebih cepat daripada dia dapat memperluas Divinenya. Merasakan, ini disebut Flying Heaven Sattel, Artefak tipe penerbangan, yang Kai menjelaskan dengan santai. Hal ini luar biasa. Dengan kecepatan seperti itu, jika aku ingin mengunjungi Nine Heavens Holy Land di masa depan, aku khawatir perjalanan hanya akan mengambil kedipan mata, Sumu berteriak bersemangat, Kakak Ipar, buat satu untuk saya juga. Wajah yang Kai menjadi hitam. Ling Tai Su melihat ini dan tersenyum, kamu harus menyerah dengan angan-angan seperti itu, aku khawatir Artefak ini tidak mudah didapat. N, di seluruh dunia, ini adalah satu-satunya, yang Kai mengangguk. Sumu pasti kecewa ketika menyadari betapa berharganya dan jarangnya Sattel Heavens Sattel adalah, Kakak Ipar, Anda bisa mendapatkan harta yang unik seperti ini benar-benar nasib baik surga, benar, beberapa saat yang lalu Anda menyebutkan sesuatu tentang membawa saya untuk melihat pendiri leluhur. Pendiri Ancestral Apa? Petik 2 Yang Kai dengan cepat menjelaskan tentang Chu Ling Xiao dan Soaring Heavens Sack. Setelah mendengarkannya, Sumu tidak bisa tidak melihat ke depan untuk pertemuan ini. Sepanjang jalan, Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajarkan beberapa pengetahuan tentang alam tongsuan kepada Sumu dan Ling Tai Su. Dua hari kemudian, mereka tiba di Soaring Heavens Sack. Yang Kai bergegas langsung ke puncak tenang terang. Sebelum dia bisa memasuki gua gunung, sebuah teriakan lembut mencapai telinganya, keponakan bela diri kecil. Memalingkan kepalanya ke arah sumber suara, Yang Kai melihat bibinya Marsial Feiyu berdiri tidak jauh, tampaknya sudah memperhatikan kedatangannya. Di sampingnya adalah Chang Yan, Li Wan dan Fei Jian. Yang Kai tersenyum senang dan bergegas bersama Ling Tai Su dan Sumu. Aku hanya bertanya-tanya buta mana yang berani masuk ke Serene. Resplenden pikku, tapi ternyata hanya kau yang kembali, kata Feiyu penuh antusias. Matanya yang indah menyapu Yang Kai saat dia dengan marah berkata, kamu tidak pernah mengirim kata di muka dan selalu muncul dan menghilang begitu misterius. Petik 2. Aku baru saja tiba, Yang Kai tertawa, bagaimanapun, tidak seperti kita orang asing. Satu-satunya yang berani datang dan pergi dengan bebas dari puncak tenangku yang tenang adalah kamu. Jika Li Wan atau yang lainnya berani melakukan ini, saya akan merobohkan semua gigi mereka tanpa pertanyaan, Feiyu mendengus. Li Wan membuat wajah sedih ketika dia mengeluh, mengapa kamu menarik saya ke sini? Saya tidak pernah masuk dan keluar dari tempat ini tanpa memberi tahu Anda. Petik 2. Keduanya adalah, Chang Yan melemparkan matanya dengan rasa ingin tahu ke arah Ling Tai Su dan Sumu, tidak tahu mengapa Yang Kai akan membawa kedua orang ini ke Soaring Heaven Sek. Ini adalah Grandmaster saya Ling Tai Su yang saya sebutkan sebelumnya, dan ini adalah saudara junior saya Sumu, It, dia sekarang adalah Sekte Master Pavilion Tinggi Surga. Pavilion High Heaven. Mereka berempat cukup terkejut ketika mereka bertanya, leluhur Marsial Sekte diciptakan di dunia lain itu. N, High Heaven Pavilion, Ling Tai Su menyapa saudara senior dan kakak senior. Ling Tai Su menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Meskipun penampilannya membuatnya tampak jauh lebih tua dari Chang Yan dan yang lainnya, Ling Tai Su tahu bahwa dalam hal usia sebenarnya masing-masing dari empat sebelum dia jauh lebih tua dari dirinya sendiri, jadi itu hanya masalah saja untuk memanggil mereka saudara senior dan suster senior. Sumu menyapa paman bela diri dan bibi bela diri. Sumu juga buru-buru memberi hormat. Bagus, bagus, bagus. Chang Yan tertawa ketika dia dan tiga lainnya membalas dengan hormat, jadi saudara junior dan Marsial Kepon akan ada di sini untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke tanah airmu. Bagus, leluhur Marsial akan sangat bahagia ketika dia mengetahui hal ini. Petik 2, bagaimana dengan yang lain dari High Heaven Pavilion? Feiyu dengan ramah bertanya, Aku telah menempatkan mereka di tempat dekat sembilan surga tanah suci. Perjalanan dari sana ke sini terlalu jauh dan mereka baru saja tiba di Tongsuan Realem jadi saya belum memimpin mereka di sini hari ini. Petik 2, tidak apa-apa, jika ada kesempatan di masa depan, Anda bisa membawa mereka ke sini. Chang Yan mengangguk, Ayo, biarkan aku membawamu untuk melihat Marsial Ancestor. Kami kebetulan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dia juga. Petik 2, kalau begitu aku akan menyusahkan kakak senior untuk memimpin, jantung Ling Tai Su berdebar kencang. Di dalam kamar terpencil Chu Ling Xiao, sekelompok orang mencari tempat dan duduk bersilah. Setelah mengetahui tentang asal-usul Ling Tai Su dan Sumu, Chu Ling Xiao juga merasakan beberapa emosi yang meningkat. Setelah hening sejenak, Chu Ling Xiao berkata, Di masa lalu, saya mendirikan High Heaven Pavilion sebagai rencana sementara. Aku tidak bisa selamanya untuk mengawasi tubuh di menjenderal itu jadi aku dengan santai menemukan beberapa murid dan mengajari mereka beberapa hal, tapi aku tidak berpikir bahwa setelah pergi, beberapa murid itu akan terus meneruskan pavilion tinggi surga begitu lama. N, saya agak lalai dalam tanggung jawab saya. Jika saya tahu hal-hal akan berubah seperti ini, saya akan meninggalkan beberapa seni rahasia dan keterampilan bela diri yang lebih baik di sana. Tahun-tahun ini pasti sulit bagimu. Petik 2, pendiri leluhur terlalu serius, Ling Tai Su berkata dengan tergesa-gesa, itu semua berkat pendiri leluhur bahwa murid dapat memiliki prestasi hari ini. Murid yang sekarang bisa menyambut pendiri leluhur dalam kehidupan ini sudah merupakan berkah terbesar leluhur. Pavilion High Heaven, jika mereka mengetahui hal ini di akhirat, aku yakin mereka akan tersenyum bahagia. Petik 2, bagus, Chu Ling Xiao menganggup dengan lembut, ekspresi terima kasih muncul di wajahnya. Chu Ling Xiao cukup khawatir tentang situasi pavilion tinggi surga saat ini dan Ling Tai Su juga memiliki banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan pendiri leluhur. Melihat bahwa mereka tidak akan selesai dalam waktu dekat, Fei Yu memberi isyarat kepada Yang Kai sambil diam-diam mundur. Yang Kai minta diri dan mengikutinya. Di luar ruang rahasia, mengikuti Yang Kai, Chang Yan dan yang lainnya juga keluar. Mereka datang ke sini untuk melaporkan sesuatu kepada Chu Ling Xiao, tetapi melihat dia tenggelam dalam diskusi dengan Ling Tai Su, mereka memutuskan masalah mereka bisa menunggu. Keponakan bela diri kecil, saya mendengar bahwa sembilan surga Anda tanah berkembang dengan cukup baik, ya. Fei Yu bertanya kepada Yang Kai sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja, Yang Kai tertawa. Saya juga mendengar bahwa sembilan surgawi Anda, orang suci tanah suci sepenuhnya patuh kepada guru suci. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Keponakan kecil bela diri, apakah Anda sudah menemukan beberapa orang suci? Mata liwan melirik, pandangan salah muncul di wajahnya ketika ia berkata, meskipun Anda masih muda dan kuat, semuanya harus dilakukan dalam jumlah sedang agar Anda tidak melukai diri sendiri. Wajah Yang Kai sempit, tidak tahu bagaimana ia harus merespons, alih-alih memilih untuk secara paksa mengubah topik pembicaraan, paman bela diri, bibi bela diri, apakah Anda semua baru saja kembali dari luar? N, Chang Yan mengangguk, kami sedang menyelidiki situasi Snow Mountain Rang. Oh, mengapa? Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Keempat saling memandang, dengan Fei Yu akhirnya berkata, Little Martial Nebheu bukan orang luar, apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikan sesuatu? Chang Yan mengangguk, kita harus bicara membahasnya, itu juga baik untuk memberitahu Little Martial Nebheu sehingga dia bisa membiarkan sembilan surga tanah suci memperhatikan. Melihat ekspresi mereka menjadi bermartabat, Yang Kai segera menyadari bahwa situasinya lebih rumit daripada yang ia perkirakan, jika tidak, bagaimana mungkin empat Master Saint Realem memperlakukannya dengan begitu serius. Ikut dengan kami, Fei Yu melambaikan tangannya dan memimpin Yang Kai bersama dengan tiga lainnya menuju arah tertentu. Sekitar setengah tahun yang lalu, dunia kecil misterius di dunia dibuka sendiri. Keponakan kecil bela diri harus tahu tentang ini, ya. Tanya Chang Yan saat mereka berjalan. Tentu, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Tidak hanya dia tahu tentang hal itu, tetapi dia juga cukup curiga tentang apakah dunia kecil misterius yang terbuka sendiri ini ada hubungannya dengan dia menghancurkan ruang yang dijaga oleh kloning jiwa dewa jahat Great Demon. Meskipun dia tidak memiliki bukti definitif, waktunya cukup konsisten, dengan semua pintu masuk ke berbagai dunia kecil misterius muncul tepat setelah dia menghancurkan ruang itu. Kami tidak tahu apakah kedua situasi terkait satu sama lain, tetapi setelah pintu masuk ke semua dunia kecil misterius dibuka, sebuah insiden di dalam Snow Mountain Rang terjadi. Insiden seperti apa? Tanya Yang Kai. Seorang master tingkat atas anehnya muncul, jawab Chang Yan dengan nada rendah. Master tingkat atas. Orang suci ordo ketiga. Yang Kai terlihat kaget. Hanya ada segelintir orang suci ordo ketiga di seluruh dunia, dengan jumlah total di antara ketiga ras bertambah hingga tidak lebih dari 20. Yang Kai tahu bahwa hanya ada lima tuan seperti itu di antara Demon Rache. Selain komandan Demon Zhang Yuan, ada empat General Demon. Di sisi monster Rache, hanya tiga senior grid yang tiba pada kultivasi seperti itu, yaitu Scarlet Flame Thunder Dragon, Divine Ox, dan Ice Jade Python. Jumlah di antara human Rache sedikit lebih banyak, tetapi tidak dengan margin yang lebar. Master seperti itu secara misterius muncul di Snow Mountain Rang adalah insiden yang patut dicatat. Dari ras apa dia berasal? Yang Kai buru-buru bertanya. Namun ketika dia melakukannya, ekspresi keempat seni bela diri tiba-tiba menjadi aneh. Chang Yan hanya menanggapi setelah keheningan singkat, itu karena kita tidak yakin dari ras apa dia berasal sehingga kita prihatin. Ketika kami sampai di tempat itu, Anda akan mengerti. Petik 2 Yang Kai tertegun dan tidak lagi mengajukan pertanyaan dan hanya mengikuti. Mendengarkan apa yang baru saja mereka katakan, sepertinya Saint Ordo ketiga ini sebenarnya dipenjara di suatu tempat di dalam Soaring Heaven Sec pada saat ini, membuat Yang Kai merasa cukup bingung. Ingin menangkap Saint Ordo ketiga bukanlah hal yang mudah. Meskipun dia ingin tahu tentang bagaimana mereka mencapai ini, Yang Kai menahan diri untuk tidak bertanya. Mengikuti keempat melalui Soaring Heaven Sec, butuh beberapa saat sebelum mereka tiba di puncak gunung tertentu di bagian bawah yang merupakan pintu masuk tersembunyi yang mengarah ke kedalamannya. Di sepanjang jalan menurun adalah obor terang yang mengeluarkan Yin Ki tebal. Merasakan tekanan tertentu pada tubuhnya, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Fei Yu mengambil inisiatif untuk menjelaskan, ada arah roh yang kuat yang didirikan di sini yang memiliki efek menekan kekuatan seseorang. Tempat ini adalah tempat Soaring Heaven Sec memenjarakan musuh yang kuat, tetapi itu sudah kosong selama beberapa waktu, yaitu sampai beberapa bulan yang lalu. Petik 2 Tuan yang tidak dikenal itu ditahan di sini. N. Situasinya sangat aneh, kita tidak tahu bagaimana menjelaskannya, lebih baik jika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chang Yan mengangguk. Ketika mereka turun, Yang Kai merasa bahwa tekanan membelokkannya tampaknya semakin kuat dan kuat, memberinya ilusi bahwa seluruh gunung menekannya, membuatnya sulit untuk bernapas. Ini jelas efek meluap dari arah roh. Meskipun tidak secara khusus menargetkan Yang Kai, itu masih memberinya tekanan besar. Jika mereka menjadi fokus penindasan ini, Yang Kai tidak tahu Tuan seperti apa yang bisa menahannya. Setelah turun sekitar 3.000 meter, rombongan akhirnya tiba di ruang batu yang remang-remang. Di dalam ruangan batu ini, ada sejumlah garis bercahaya samar yang diatur dalam pola yang rumit. Di tengah-tengah pola ini adalah sosok manusia yang terikat. Rantai demon penyegelan demon Chu Ling Xiao dengan kuat melilit bentuk humanoid ini, terus-menerus melepaskan aura panas yang membakar sosok ini sementara tangan dan kakinya juga terikat oleh serangkaian artefak yang Kai belum pernah lihat sebelumnya. Meski begitu, aura jahat yang mengejutkan masih memenuhi ruangan ini. Itu dia, Chang Yan menunjuk ke depan, keponakan bela diri kecil, perhatikan baik-baik, jika sembilan langit surgawi Anda bertemu makhluk seperti itu di masa depan, Anda harus bertindak dengan hati-hati, kami masih tidak dapat menentukan ras mana yang menjadi miliknya. Petik 2 Saat Yang Kai melihat ke arah bentuk manusia, matanya tiba-tiba terguncang saat dia memanggil tanpa sadar, ras bon tulang. Apa? Keempat seni bela dirinya bersamaan menatap ke arahnya. Yang Kai mengerutkan kening dalam dan dengan cepat berjalan menuju bentuk manusia, dengan hati-hati memeriksanya dan mengkonfirmasi kecurigaan awalnya. Yang diikat di sini sebenarnya adalah ras bon tulang. Keponakan bela diri kecil, apakah Anda tahu ras ini? Tanya Chang Yan mendesak. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Yang Kai menganggup dengan, sungguh-sungguh. Di mana, 7 atau 8 tahun yang lalu, ketika saya pergi untuk menemukan kakak senior saya, di suatu tempat di tepi utara laut yang tak berujung ditutupi gletser, Yang Kai menjelaskan dengan cepat. Ketika dia pergi untuk menemukan Su Yan, dia telah memadukan jiwa dengan dia di dalam ice sack, memungkinkan jiwa mereka untuk mengambil bentuk naga emas dan ice phoenix. Dalam bentuk itu, keduanya terbang melintasi kata glasial dan secara tidak sengaja menghancurkan gunung es tertentu. Di dalam gunung es itu adalah tempat Yang Kai menemukan kerangka beku. Kerangka beku itu persis sama dengan yang humanoid di depan mereka, tanpa daging dan darah, hanya terdiri dari tulang dan meridian, pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Pada saat itu, Yang Kai tidak tahu apa itu dan mengira itu mungkin sisa-sisa murid ice sack yang tidak sengaja mati, jadi karena niat baik ia membawanya kembali. Master Sekte Ice, King Ya, bersama dengan tetua ice sekte, bagaimanapun, tahu siapa kerangka ini dan memberi tahu Yang Kai tentang dia. Mereka mengatakan bahwa dahulu kala, sebuah ras aneh yang menyebut diri mereka ras-ras telah muncul secara misterius di alam tongsuan. Mereka muncul sebagai kerangka, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat dan berumur panjang. Penurunan ice sack sangat terkait dengan penampilan Rachebon. King Ya akhirnya menginstruksikan Yang Kai untuk membakar kerangka itu, dan selama proses itu, tulang beku yang dia pikir tidak lebih dari mayat, sebenarnya mengungkapkan aura kehidupan yang kuat. Peristiwa menakutkan ini telah meninggalkan kesan besar pada Yang Kai. Sekarang melihat kerangka di belenggu ini, Yang Kai secara alami mengenali asal-usulnya pada pandangan pertama. Setelah mendengarkan penjelasan Yang Kai, Marsial Paman dan Bibi Marsial semuanya mengenakan ekspresi yang sangat serius. Maksudmu, dia telah hidup selama beberapa ribu tahun? Tanya Chang Yan agak ragu. Kemungkinan besar, Yang Kai mengangguk. Leluhur Marsial juga mengatakan bahwa orang ini tampaknya tidak memiliki vitalitas tetapi entah bagaimana masih hidup, namun, sepertinya dia baru saja terbangun dari tidur yang sangat lama, jadi kekuatannya tidak ada di dekat puncaknya, memungkinkan leluhur Marsial dengan mudah menangkap dia dan membawanya kembali ke sekte. Petik 2. Anggota ras tulang ini ditangkap oleh pendiri leluhur. Yang Kai menoleh untuk melihat keempatnya. N. Pada hari yang sama ketika pintu masuk dunia kecil misterius dibuka, Marsial Ancestor tiba-tiba mendeteksi aura yang tidak biasa jauh di dalam Snow Mountain Rang. Tidak dapat merasa lega, dia pergi untuk menyelidiki dan beberapa hari kemudian, membawa kerangka ini kembali, kita semua mengira dia sudah mati. Petik 2. Untungnya, Marsial Ancestor memiliki pandangan ke depan untuk memenjarakannya di sini. Li Wan berkata dengan takut. Fluktuasi energi master lomba tulang ini mengungkapkan menjadi realem Saint Orde ketiga, dan meskipun pingsan, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Jika mereka membiarkannya pulih, bahkan Chuling Xiao mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tunggu, ketika kita datang ke sini beberapa hari yang lalu, meridiannya sudah mengering tetapi sekarang mereka tampaknya cukup penuh. Aura kehidupan dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Fei Yu memperhatikan sesuatu dan dengan cepat mengingatkan mereka. Dia memulihkan dirinya sendiri. Ekspresi Chang Yan turun. Apakah dia benar-benar memiliki vitalitas yang luar biasa? Setelah dibekukan di Snow Mountain Rang selama ribuan tahun, dia masih bisa membangunkan dan memulihkan dirinya sendiri. Konsep yang sangat mengejutkan. Mengapa kita belum pernah mendengar tentang ras seperti itu sebelumnya? Keempat orang suci semua saling melirik dalam kebingungan. Dunia ini besar dan dipenuhi banyak hal yang tidak diketahui. Tidak ada yang aneh tentang ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Li Wan, pergi memberitahu leluhur Marsial, kita harus membiarkannya memutuskan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kata Chang Yan. Bagus, Li Wan segera menghilang. Mereka awalnya membawa Yang Kai ke sini untuk memperingatkannya tentang entitas yang aneh ini, tetapi sebaliknya mereka benar-benar mendapatkan informasi tentang Yang Kai, informasi yang sangat penting bagi Chang Yan dan yang lainnya. Sesaat kemudian, Chu Ling Xiao dengan cepat muncul. Aku sudah mendengar tentang situasinya dari Li Wan. Yang Kai, berapa banyak yang Anda ketahui tentang ras bon tulang ini? Chu Ling Xiao bertanya dengan serius. Tidak banyak. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa jika kamu ingin benar-benar menghancurkannya, membakar kerangkanya menjadi abu adalah cara terbaik. Jika tidak setelah dia pulih sepenuhnya, dia akan sulit untuk ditangani. Ras yang aneh, Master tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku tahu sedikit tentang Isaac. Saya tidak menyangka bahwa garis keturunan mereka masih berlanjut. Chu Ling Xiao menarik napas dalam-dalam. Marsial Ancestor tahu tentang Isaac. Yang Kai cukup terkejut. Tentu saja, Snow Mountain Rang tak berujung ini pernah menjadi domain eksklusif Isaac. Yang Kai tertegun. Namun, itu juga akan menjelaskan mengapa Master Ras Bon tulang akan muncul di sini. Jika jatuhnya esekte terkait dengan Rache Bon, mereka pasti telah bertarung di sini sejak lama. Akhirnya kalah dan diusir oleh Rache Bon, dipaksa untuk mundur ke dunia Gletser di mana mereka tetap bahkan sekarang. Melonjak sekte surga, jauh di dalam kedalaman gunung penjara, Yang Kai mendorong Tru Yang Yuan Ki-nya dengan ganas dan menelan kerangka Bon Rache di dalamnya, membakarnya. Cu Ling Xiao dan yang lainnya semua berdiri dekat dan menyaksikan dengan tenang. Benar Yang Yuan Ki Yang Kai bukan api biasa, itu adalah kristalisasi dari kultivasinya, bentuk energi yang sangat murni dan padat, tidak ada yang tidak bisa dibakar. Master Bon Rache, diikat oleh Demon Sealing Chain dan berbagai artefak, tampaknya sudah mati. Tapi aura jahat yang terpancar dari tubuhnya sebenarnya menjadi lebih dan lebih intens. Asteris Cici-Cici, Asteris. Di dalam ruangan yang remang-remang, suara kisih-kisih keras terdengar saat retakan menyebar ke seluruh kerangka Bon Rache, meridian dan tulangnya perlahan-lahan berkurang menjadi abu. Tiba-tiba, dua lampu hijau tua muncul di rongga mata Master Bon Rache, seperti sepasang mata suram yang berkedip tidak menentu. Aura jahat tiba-tiba meledak. Asteris Ho, Asteris Raungan Marah tiba-tiba muncul dari kepala Rache Bon, energi spiritualnya menembus ke laut pengetahuan semua orang di dekatnya, memungkinkan mereka untuk dengan jelas merasakan kengganannya yang kejam. Teriakan ini juga berisi serangan Divine Sense yang kuat namun misterius yang menyebabkan jiwa semua orang kecuali Cu Ling Xiao Gemetar. Semua orang memucat saat melihat ini dan yang kei buru-buru meningkatkan output trukinya. Asteris Kaca, Asteris, di bawah panas yang menyengat, kerangka itu berangsur-angsur hancur. Mata hijau menyala dari Master Rache-Rache juga cepat redup dan akhirnya kehilangan semua cahaya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat pada dupa, hanya bubuk hitam yang tersisa. Semua orang menatap pemandangan ini sejenak, tidak dapat berbicara. Dia benar-benar belum mati, vitalitas ulet seperti itu. Fei Yu terlihat ketakutan, yang tersisa hanyalah tulang belulangnya, bagaimana dia bisa selamat. Chang Yan juga tidak bisa mengerti. Mungkin, dia awalnya hanya kerangka, tanpa daging atau darah sama sekali, atau mungkin kerangkanya adalah inti dari esensi hidupnya, yang kei berbicara. Sambil berpikir, apa arti Little Martial Nepeu untuk mengatakan adalah bahwa selama kerangkanya tetap, dia tidak akan mati. N. Yang kei mengangguk, bagaimanapun, ras ini benar-benar berbeda dari yang lain di dunia ini, dan sangat berbahaya. Jika ada di antara kita yang bertemu lagi di masa depan, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Petik 2. Yakinlah, jika aku bertemu makhluk ini lagi, aku pasti akan menghancurkan tulang mereka, kata Li Wan tegas. Apakah benar-benar ada ras yang aneh di dunia ini? Alice Chuling Xiao berkerut. Bahkan dengan semua pengetahuan dan pengalamannya, jika Yang kei tidak datang hari ini, dia tidak akan bisa mengetahui identitas master ras bone tulang yang dia tangkap. Ketika dia memasuki Snow Mountain Rang untuk menyelidiki bulan-bulan yang lalu, mengikuti aura jahat mengejutkan yang dia rasakan, yang ditemukan Chuling Xiao adalah kerangkai yang terkubur seribu meter di bawah es. Hanya karena dia menyadari ada sesuatu yang aneh tentang itu, dia membawanya kembali. Untungnya, ia memiliki pandangan ke depan untuk menyegel dan menekannya. Untuk beberapa waktu sekarang, master tua ini merasa bahwa dunia ini telah menjadi sedikit berbeda, kata Chuling Xiao dengan sungguh-sungguh. Arti pendiri leluhur adalah yang kei mengalihkan pandangan penasaran ke arahnya. Chuling Xiao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, wilayahmu belum cukup tinggi, jadi kamu mungkin belum menyadarinya, tapi aku percaya bahwa semua orang suci orde ketiga di seluruh dunia memiliki perasaan yang sama dengan master tua ini. Dunia ini tampaknya telah terlepas dari sesuatu, dan bintang-bintang di langit malam juga jauh lebih jelas dan lebih banyak daripada sebelumnya. Petik 2. Tampilan yang kei berubah Master tua ini tidak tahu mengapa, tapi seolah-olah ada perubahan besar yang mendekat. Chuling Xiao menghela nafas. Keempat orang suci lainnya yang hadir menggigil, akhirnya mengerti mengapa sejak hari dia membawa kembali kerangka rasbon tulang leluhur marsial mereka sering meninggalkan ruang kultifasinya pada malam hari untuk menatap langit malam. Mereka tidak tahu mengapa leluhur perkawinan mereka tiba-tiba mulai mengambil tindakan yang aneh, mereka hanya berpikir bahwa Chuling Xiao telah memperoleh semacam pencerahan, tetapi mendengarkan kata-katanya baru saja, mereka sekarang tahu bahwa dia benar-benar menemukan sesuatu luar biasa. Setelah menghabiskan dua hari di Soaring Heavens, Yang Kai kembali ke Nine Heavens Holy Land bersama Ling Tai Su dan Sumu. Ketika mereka pergi, Chuling Xiao telah dengan tegas memperingatkan mereka dan berulang kali bersikeras bahwa jika mereka bertemu dengan Master Lomba Tulang lagi, mereka harus memberi tahu dia. Yang Kai setuju. Sepanjang jalan, Yang Kai tetap diam, melamun. Ling Tai Su tidak melewatkan ketidakhadirannya dan bertanya, apakah ada yang salah. Yang Kai menganggup dan memberitahunya tentang masalah Rache Bon, menyebabkan Ling Tai Su sedikit pucat. Sayangnya, tidak ada yang bisa disumbangkan Ling Tai Su untuk diskusi, setelah semua, dia baru saja tiba di Tong Suan Realem dan tidak terbiasa dengan akal sehat dunia ini, apalagi sesuatu yang tidak biasa seperti Ras Bon Tulang. Di masa lalu, kembali di dinasti Han Besar, dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan Demon dan Monster Raches. Dia berpikir bahwa di bawah surga, satu-satunya ras yang mampu berpikir rasional adalah ras manusia. Baru setelah tiba di Tong Suan Realem, Ling Tai Su menyadari kenaifannya sendiri. Grand Master tidak perlu khawatir tentang masalah ini, jika langit runtuh, raksasa dunia akan ada di sana untuk menahannya. Yang Kai tertawa, merilekskan ekspresinya sebelum berbalik untuk melihat Sumu dan bertanya sambil tersenyum, hal baik apa yang kamu dapatkan sehingga kamu tidak bisa berhenti menyeringai. Sumu tertawa dan mengeluarkan tas semesta, lihat, ini adalah hadiah dari pendiri leluhur. Tas semesta, yang Kai mengangguk, apakah kamu tahu bagaimana menggunakannya? Tentu saja saya lakukan, pendiri leluhur, paman bela diri, dan bibi bela diri memberi saya banyak artefak, keterampilan bela diri, seni rahasia, buku-buku kuno, dan harta lainnya. Sumu memegang tas semesta di dadanya dan dengan lembut menepuknya. Anda harus memanfaatkan semua harta yang Anda terima, jangan mengecewakan harapan pendiri leluhur dan seni bela diri Anda, kata Ling Tai Su dengan tulus. Murid tahu, Sumu mengangguk sebelum tiba-tiba bertanya, kakak ipar, kapan Anda akan membawa kakak perempuan kembali? Seluruh sekte kami telah bermigrasi di sini, saya pikir ini saat yang tepat baginya untuk kembali. Petik 2, N, setelah mengirim kalian berdua kembali, aku berencana untuk pergi mencari Su Yan, yang Kai menjawab. Bahkan jika Sumu tidak mengingatkannya, Yang Kai telah merencanakan untuk melakukannya. Setelah hampir 8 tahun berpisah, Yang Kai menjadi sangat ingin melihat kekasihnya lagi. Sekarang Xia Ningchang juga berada di Nine Heavens Holy Land, dia hanya perlu menemukan Su Yan sehingga mereka semua bisa bersatu kembali. Yang Kai sangat merindukan hari seperti itu. Dua hari kemudian, ketiganya kembali ke situs kuil perang roh yang lama. Tepat setelah kembali ke tempat ini, Su Hui, yang mendengar berita itu, terbang dan melaporkan, Tuan Su Chi, dua tamu tiba di Tanah Su Chi dua hari yang lalu dan meminta untuk bertemu dengan Anda. Siapa mereka? Tanya Yang Kai. Mereka mengumumkan diri mereka sebagai sekte masters dari Twin Spirit Pavilion, Wu Fa dan Wu Tian. Su Hui melaporkan dengan senyum masam, tidak dapat menahan diri, tampaknya berpikir bahwa nama mereka terlalu merajalela. Oh, mereka datang secara pribadi. Yang Kai mengangkat alisnya. Dalam perjalanan ke Tanah Su Chi Sembilan Surga bersama para cultifator dinasti Han, Master Istana Chen Zhou dari Istana Naga Phoenix telah mengirim Xiao Ling, salah satu tetua sektenya, ke Pavilion Kembar Roh untuk menyampaikan pesan. Sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, Pavilion Kembar Spirit telah mengambil tindakan cepat. Kedua sekte masters melakukan perjalanan sejauh ini untuk mencari audiensi dengan Yang Kai menjelaskan betapa pentingnya mereka menempatkan pada Husisters. Ini membuat Yang Kai sangat puas, setidaknya mereka telah menunjukkan ketulusan hati. Tuan Su Chi, apakah Anda ingin melihat mereka? Tanya Su Hui. Tentu saja aku harus melihat mereka. Di mana mereka sekarang? Mereka menunggu di dalam Tanah Su Chi. Bagus. Terus menghibur mereka dan katakan aku akan segera kembali. Su Hui mengakui perintah itu dan segera pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai menyebarkan Divine Sands-nya untuk mencari situs bekas Kuil Perang Roh, segera menemukan lokasi Husisters dan bergegas untuk melihat mereka. Lahan Kuil Perang Roh meliputi area yang luas dan Blood Battle Gang terletak di sudut barat laut tempat sejumlah tempat tinggal yang indah sebelumnya dibangun. Husisters dan Sek Master Hu Men saat ini bekerja dengan murid-murid geng untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak ini dan membersihkan daerah sekitarnya, menjaga diri mereka tetap sibuk. Melihat Yang Kai muncul, Hu Men tersenyum dan berjalan, menangkupkan tinjunya saat dia berkata, Keponakan Yang, Kamu sudah datang. Mata indah para suster Hu menjadi cerah dan mereka tersenyum bahagia. Yang Kai sedikit menganggup dan bertanya, Bagaimana keadaan di sini? Apakah ada sesuatu yang Anda tidak puas? Hu Men dengan cepat melambaikan tangannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang kita tidak puas? Keponakan yang telah mengatur segalanya dan menyediakan begitu banyak sumber daya. Kultivasi, yang perlu kita lakukan adalah mengolah dengan rajin. Adapun lingkungan, kami tidak pilih-pilih di tempat pertama sehingga kami tidak bisa lebih bahagia. Petik 2. Itu bagus. N. Jika Anda memiliki apapun yang Anda butuhkan, informasikan saja kepada tetua tanah suci saya dan mereka akan melakukan apa saja untuk mengakomodasi Anda. Petik 2. Kami tidak memiliki kebutuhan tambahan. Hu Men tertawa sebelum dengan lancar mengganti topik pembicaraan. Satu-satunya permintaan yang dapat saya pikirkan adalah Neb Hew yang untuk mencari waktu luang untuk membantu mengajar kedua putri saya. Jika Anda bisa, Hu ini akan sangat berterima kasih. N. Bimbingan pribadi di malam hari akan menjadi yang terbaik. Itu akan sangat meringankan kekhawatiran Hu ini. Hehehe. Petik 2. Ayah, jika kamu terus berbicara, suatu hari nanti, kamu mungkin menjadi bisu. Hu Jiawer memerah dan memelototi ayahnya. Sejak datang ke sini, Hu Men terus-menerus menyebutkan betapa dia menghargai yang kai kepada kedua putrinya. Apa yang dipikirkan ayah mereka, saudari-saudari tahu, tetapi sekarang setelah dia mengutarakannya kepada mereka, apa yang lebih tepat di depan yang kai, Hu Jiawer tiba-tiba tidak tahan lagi. Apa yang disebut ayah dari rencana mereka adalah, jelas tertulis di wajahnya. Aku akan meninggalkan kalian bertiga untuk berbicara. Hu Men tertawa hampa dan dengan cepat menyelinap pergi. Jangan memperhatikannya, Hu Jiawer dengan cepat berjalan ke yang kai, rona merah di wajahnya masih belum pudar saat dia samar-samar berbisik. Dia hanya mengucapkan omong kosong. Mengapa kamu tiba-tiba datang menemui kami? Hu Meyer bertanya. Para tamu dari Twin Spirit Pavilion telah datang. Jawab yang kai terus terang. Kedua Hussisters gemetar ringan saat mereka mengarahkan pandangan bersinar ke arah yang kai. Orang-orang yang datang adalah dua sekte masters dari Twin Spirit Pavilion. Tujuan mereka jelas dan mereka telah menunjukkan ketulusan mereka. Yang tersisa hanyalah kalian berdua untuk memutuskan bagaimana Anda ingin melanjutkan. Petik 2 Kedua saudari itu saling bertukar pandang, sepertinya agak ragu tentang pilihan yang harus diambil. Setelah keheningan singkat, Hu Jiawer berkata, Apapun yang Anda putuskan, kami akan pergi bersama. Mereka mempercayakan keputusan itu kepada Yang kai. Apakah kamu ingin pergi? Yang kai bertanya sambil tersenyum. Para suster mengangguk bersamaan. Hu Jiawer berkata, Tentu saja, aku ingin melihat sekte macam apa itu. Yang kai bisa mengerti suasana hati mereka karena dia sama. Ketika Yang kai menemukan bahwa Istana Naga Phoenix memiliki hubungan dengan warisan yang ia dan Su Yan dapatkan, pikiran pertamanya adalah juga untuk memeriksa sekte ini. Tentu saja, saat ini, itu sebagian karena itu adalah kesempatan besar bagi Sun Yu bahwa Yang kai telah berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan Istana Naga Phoenix. Karena kamu ingin pergi, maka ayo pergi. Mungkin Anda akan dapat menemukan orang lain dengan pengalaman berharga yang dapat Anda pelajari. Di atas itu, pasti akan ada keuntungan jika kamu pergi. Petik 2 Chen Zhou telah menjamin karakter Wu Fa dan Wu Tian, dan dengan lapisan perlindungan tambahan status mereka seperti yang diberikan teman-teman yang kai, Hu Sisters tidak akan diperlakukan dengan buruk jika mereka pergi ke pavilion kembar spirit. Sebaliknya, Wu Fa dan Wu Tian akan menganggap mereka sebagai harta berharga dan memperlakukan mereka seperti itu. Terima kasih telah menonton!